Di dalam kotak, Kin Chuan bergumam sepertinya dia pasti akan mendapatkan barang ini, tapi saya tidak tahu berapa harga psikologisnya. Hentikan, Zhou Chu. Jika harganya naik lagi, itu mungkin melebihi harga psikologisnya, harga. Ketika Anda menghabiskan lebih dari 20 juta untuk membeli batu seperti itu, keuntungannya lebih besar daripada kerugiannya. Wajah Zhou Chu berkedut, dan harga yang mahal membuatnya merasa sedikit gugup, dia hanya ingin menaikkan harga dengan sengaja agar Li Yun Xiao berdarah, dan dia tidak terlalu ingin membelinya. Dia merenung sejenak dan berkata karena anak ini adalah master seni tingkat 9, dia tidak hanya harus kaya, tetapi juga memiliki paranoia dan temperamen seorang master. Saya akan menaikkannya ke beberapa level lagi. Dia berteriak 25 juta. Ketongguang sudah tersenyum di platform Bundar Gudao, berpikir betapa hebatnya jika dia bisa menghadapi kesombongan seperti itu di setiap lelang. Dia tersenyum dan berkata 25 juta kali. Dia memandang Li Yun Xiao dengan jijik, membuat jengkel pemuda itu secara sengaja atau tidak sengaja. Li Yun Xiao mengangkat matanya dan melihat metode kekanak-kanakan Ketongguang dengan rasa jijik yang tidak terselubung. Ketongguang tersenyum canggung dan berkata 25 juta, jika tidak ada harga yang lebih tinggi, pemilik besi goblin langka yang tiada taraf ini harus dipilih. Semua orang memandang Li Yun Xiao, tetapi mereka hanya melihat pemuda itu menutup matanya dengan lembut, seolah dia sudah menyerah. Jantung Zhou Chu tiba-tiba berdebar dan wajahnya menjadi pucat. Ketongguang berkata sambil tersenyum ha-ha pedang diberikan kepada seorang pahlawan, dan bubuk merah muda diberikan kepada seorang wanita cantik. Sepotong besi meteorit goblin ini dijual seharga 25 juta yuan dan menjadi milik pria yang beruntung di dalam kotak, di lantai dua. Om, Zhou Chu tiba-tiba mengerang dan merasakan gelombang darah dan energi di dadanya, hampir memuntahkan darah. Meskipun aku menahannya dengan sangat kuat, leher dan wajahku menjadi merah karena rasa sakit. Orang lain memandangnya tanpa berkata-kata, Chen Feng dan istrinya saling memandang dan tersenyum, sementara Li Fei Yu terbatuk-batuk. Huff, Zhou Chu benar-benar babi. Di kotak lain tidak jauh dari sana, Han Junting mencibir dengan ekspresi jijik di wajahnya. Nenek Sunflower berkata meskipun harganya sangat tinggi, mencegah Li Yun Xiao mendapatkan besi goblin bukanlah hal yang buruk. Han Junting mencibir dan berkata dengan otak Zhou Chu, bagaimana dia bisa membayangkan begitu banyak. Dia hanya menaikkan harga untuk Li Yun Xiao, dan sekarang dia menuai konsekuensinya. Dia tidak hanya kehilangan lebih dari 20 juta barang berkualitas tinggi batu yuan, tapi dia juga mendapat masalah. Mengerti. Mendapatkan masalah. Nenek Bunga Matahari tidak mempercayainya meskipun keduanya sangat kontradiktif. Zhou Chu adalah murid langsung dari guru Chang Wukiong. Beraninya Li Yun Xiao benar-benar menghabisinya. Selain itu, dia tidak memiliki bukti. Selama Zhou Chu menyangkalnya, apa yang bisa dia lakukan? Han Junting tersenyum dan berkata ibu mertua saya meremehkan IQ Li Yun Xiao, tapi melebih-lebihkan IQ Zhou Chu. Nenek Bunga Matahari tampak bingung, kenapa? Tapi Han Junting hanya terkekeh dan tidak berkata apa-apa, di wajah lamanya, matanya bersinar dengan kecantikan yang hanya bisa dimiliki oleh seorang gadis. Setelah keributan antara Zhou Chu dan Li Yun Xiao, pelelangan terus berjalan kembali, selusin bahan berikutnya hanya terjual paling banyak 6 juta. Mo Huayuan melakukan beberapa upaya, tetapi semuanya gagal. Setelah itu, beberapa artefak misterius difoto sehingga menimbulkan kehebohan. Li Yun Xiao juga berpartisipasi dalam beberapa penawaran, tetapi segera harga barangnya melebihi keuntungannya, jadi dia harus menyerah. Meskipun jika dia bersikeras untuk membelinya, hampir tidak ada orang yang lebih kaya darinya di antara orang-orang yang hadir, tapi itu akan terlalu mencolok, dan ada juga orang yang berspesialisasi dalam menaikkan harga di dalam kotak di lantai 2, dan dia bisa keluar untuk mengangkat sedan setiap kali dia menawar. Setelah lelang berlangsung beberapa jam, penawaran berangsur-angsur melemah. Ketongguang berkata sambil tersenyum setengah dari lot telah terjual, dan setiap orang memperoleh banyak keuntungan. Mengingat sumber keuangan Anda, banyak teman telah menghabiskan semua yang mereka miliki, dan sulit untuk berpartisipasi dalam lelang berikutnya, jadi lelang telah ditangguhkan selama 6 jam. Teman yang membutuhkan batu yuan dapat pergi ke konter di luar untuk menukarnya dengan barang. Selama itu barang berharga, menarawan bau akan menerima semuanya. Rumput, banyak orang di bawah diam-diam mengutuk, mengatakan bahwa menarawan bau mematahkan tulang dan menyedot sum-sum, melihat semua orang kehabisan uang dan tidak mampu membayar harganya, mereka melakukan ini. Tetapi banyak orang yang masih sangat senang. Mereka khawatir tidak memiliki cukup batu yuan, ketika mendengar ada barang bagus, mereka segera bergegas keluar. Sisanya takut ketinggalan, jadi mereka juga keluar untuk menebus lebih banyak batu yuan, dan mengambil semua jenis harta yang tidak terpakai. Li Yun Xiao memiliki kamar dagang Tianyuan sebagai jaminan, jadi dia tidak perlu menukarnya, dan dia juga memahami kebiasaan menarawan bau, barang yang ditukar di sini bisa dijual dengan 2 per 3 dari harga barang itu sendiri. 6 jam tepat setengah hari, dan banyak orang takut dibantai oleh menarawan bau, jadi mereka bergegas keluar dari tempat pelelangan dan pergi ke area perdagangan utama untuk mengumpulkan batu yuan. Li Yun Xiao menyaksikan ke Tongguang, Jiwi dan yang lainnya mundur ke belakang layar untuk beristirahat di panggung bundar pulau terpencil Mei Donger kembali menatapnya 3 kali setiap langkah, mengedipkan mata dan menyapa. Mo Huayuan tersenyum dan berkata Tuan Muda Yun, Nizi sedang mengisyaratkan Anda. Sosok Li Yun Xiao melintas dan menghilang dari tempat duduknya, menuju ke belakang panggung tempat pelelangan. Seluruh tempat lelang merupakan ruang master, selain tempat berbentuk cincin besar yang mampu menampung puluhan ribu orang, bagian belakang panggung juga sangat luas dan dijaga oleh para pendekar di mana-mana. Li Yun Xiao berjalan melalui koridor yang panjang, dan di belakangnya ada sekelompok halaman besar, tersembunyi oleh air hijau. Saat dia hendak berjalan ke halaman, aura kuat tiba-tiba menerpa wajahnya. Udara sedikit bergetar, dan sesosok pria muncul, menatapnya dengan dingin dan berkata kembali. Li Yun Xiao membalikkan tangannya dengan satu tangan, melemparkan sebuah tanda, dan berkata, Jika kamu memiliki ini, bisakah kamu pergi ke sana? Pria itu meraihnya di udara, meliriknya, mengerutkan kening, dan melemparkannya kembali, berkata ini adalah perintah VIP dari kamar, dagang Tianyuan. Ia menempati peringkat kedua di antara aliansi pedagang. Ia dapat memiliki banyak hak khusus, tetapi tidak diperbolehkan masuk. Karena penyelenggara lelang ini adalah Wan Baolou, kecuali ada petunjuk dari Wan Baolou. Li Yun Xiao tiba-tiba menjadi malu. Ini bukan masalah memaksa masuk atau mundur. Dia adalah temanku, bisakah kamu membantu? Tiba-tiba, suara Bibi Ji Woo terdengar, dan sesosok tubuh muncul di halaman, Bibi Ji Woo dan Mei Dong Er berkumpul. Pria itu merenung sejenak dan berkata karena dia adalah teman Ji Woo Yee, dia secara alami bisa masuk. Tapi jika dia menyebabkan masalah, Ji Woo Yee, kamu akan memikul semua tanggung jawab. Bibi Ji Woo berkata sambil tersenyum baiklah, jika dia menimbulkan masalah, keluarga Mei kita akan disalahkan. Pria itu menganggup dan menghilang ke udara. Li Yun Xiao tersenyum dan berkata Bibi Ji Woo tidak takut aku akan membakar tempat pelelangan dan membuat keluarga Mei mu kehilangan segalanya. Bibi Ji Woo tertegun sejenak, lalu terkekeh dan berkata, Tuan Muda Yun masih belak-belakan. Jika itu orang lain, saya benar-benar tidak akan berani menjamin Anda. Mei Dong Er juga menjulurkan lidahnya dengan nakal, kegembiraannya terlihat di matanya yang besar. Mereka bertiga berbicara dan tertawa dan berjalan langsung ke halaman terpisah di halaman. Selain tiga kamar tidur di halaman, juga terdapat ruang tamu, dan sebentar lagi para pelayan akan membawakan segala jenis teh wangi dan buah-buahan spiritual. Bibi Ji Woo berkata sambil tersenyum dulu kita mengucapkan selamat tinggal, tapi kita bertemu lagi hari ini. Tuan Muda Yun bahkan lebih anggun dari sebelumnya. Li Yun Xiao tersenyum dan berkata Sembilan Bibi sangat berterima kasih. Kultifasi Dong Er telah mencapai seni bela diri tingkat tinggi hanya dalam beberapa tahun. Keluarga Mei pasti telah berusaha keras, dan saya tidak bisa berterima kasih padamu cukup. Bibi Ji Woo tampak terkejut dan berkata dengan aneh Dong Er adalah anggota keluarga Mei saya. Dia sangat berbakat. Sudah sepatutnya keluarga Mei melakukan yang terbaik untuk membinanya. Mengapa Tuan Yun harus berterima kasih? Ini, Li Yun Xiao juga terdiam sesaat, tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Wajah Mei Dong Er tiba-tiba memerah, dan dia memainkan rambutnya dengan malu-malu, jantungnya berdebar sangat kencang. Li Yun Xiao sepertinya menganggapnya sebagai miliknya, dan wajahnya tiba-tiba terasa sedikit panas, tetapi hatinya sangat manis. Bibi Ji Woo tersenyum tipis dan berkata, kebetulan saya bertemu Tuan Yun kali ini. Kebetulan ada sesuatu yang ingin saya bicarakan dengan Tuan Yun. Li Yun Xiao tersenyum kaget dan berkata itu kebetulan. Saya juga ingin berkonsultasi dengan Bibi Ji Woo tentang sesuatu. Saya tidak tahu apa yang sedang dilakukan Bibi Ji Woo. Tolong beritahu saya dulu. Bibi Ji Woo mengangguk, wajahnya menjadi sedikit serius, dan berkata kekuatan saya rendah, mohon minta guru Yun untuk melarang di sini. Hati Li Yun Xiao tergerak, ruang master ini adalah milik aliansi pedagang, jadi pantas untuk berjaga-jaga. Dia membuat rahasia dengan satu tangan, dan lapisan cahaya kemasan tiba-tiba muncul di tubuhnya, dia dengan santai mencubit karakter kuno bernama Maha, dan tiba-tiba menembakkannya ke dalam kehampaan. Karakter kuno Maha langsung tumbuh lebih besar dan menghilang langsung ke dalam kehampaan, pada saat yang sama, gelombang fluktuasi beredar beberapa kali sebelum menjadi stabil. Bibi Ji Woo terkejut dan berkata karakter kuno Maha. Tuan Yun sebenarnya mengendalikan karakter kuno Maha. Li Yun Xiao tersenyum dan berkata itu hanya beberapa kata. Di bawah batasan ini, kecuali pihak lain adalah orang kuat di alam dewas 10 arah, sama sekali tidak mungkin dia bisa menguping pembicaraan kita. Bibi Ji Woo menganggup dan berkata kalau begitu saya yakinlah. Saya tidak iri dengan aliansi bisnis. Hanya saja saya ingin berdiskusi dengan Tuan Yun. Semakin sedikit orang yang mengetahuinya, semakin baik. Mei Dong Er buru-buru berkata kalau begitu, Dong Er akan menghindarinya untuk saat ini. Bibi Ji Woo berkata tidak masalah. Anda adalah anggota inti keluarga Mei saya, dan hubungan Anda dengan Tuan Yun juga luar biasa. Tidak masalah jika Anda mendengarkan. Ya, Mei Dong Er menjawab dengan lembut, dengan hati-hati menunggu di samping dan mendengarkan dengan tenang. Saat ini, di ruang master gedung, di aula megah, puluhan cermin setinggi 8 kaki didirikan berdampingan. Berbagai sosok terus-menerus muncul di cermin itu, jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda dapat melihat bahwa seluruh ruang benih master diproyeksikan ke dalamnya. Setiap gerakan bahkan suara siapapun dipantau oleh puluhan cermin yang mengjulang tinggi. Tiba-tiba, beberapa sinar cahaya melintas di depan aula, dan tiga sosok muncul di langit dan terbang ke bawah. Saya telah bertemu Tuan Tongguang, Tuan Besok, dan Tuan Feiyu. Ketika kedua prajurit yang menjaga bagian depan aula melihat mereka bertiga, mereka langsung berdiri kagum dan memberi hormat. Mereka bertiga mengabaikannya dan menghilang di depan aula dalam sekejap, langsung masuk. Hu Mingri meliriknya dan berkata, ruang ketujuh di halaman timur seharusnya ada di sini. Dia berjalan langsung ke cermin, dan ekspresinya tiba-tiba berubah, memperlihatkan ekspresi terkejut. Dua orang lainnya buru-buru melangkah dan tertegun sejenak. Saya melihat permukaan cermin buram, dan riak muncul di permukaan, seperti tetesan air hujan yang jatuh di Danau Pingho, menutupi semua pemandangan di dasar danau, sehingga tidak mungkin untuk melihat apapun dengan jelas. Huff, Bibi Jiu sangat tertarik dengan menarauan bauku dan bahkan telah melarangnya. Apakah kita masih akan memata-matai mereka? Wajah Ketongguang menjadi gelap, ekspresi ketidaksenangan yang ekstrim terlihat di wajahnya, dan dia berkata dengan marah. Ehem, Li Feiyu berkata dengan malu-malu ya bukankah kita hanya memata-matai orang lain? Ketongguang tersipu dan bersenandung, jika dia dan Li Yun Xiao tidak bersama, bagaimana kita bisa mengintipnya? Hu Mingri berkata Li Yun Xiao sebenarnya tidak sesederhana itu. Semua gerakan di gedung ini akan tercermin dalam 36 cermin jahat bumi ini. Dia benar-benar dapat menggunakan sihir untuk mengisolasinya. Kekuatan magisnya tidak kecil. Sepertinya benar bahwa kekuatan kesadarannya dapat menembus dinding cermin kotak itu. Wajah Ketongguang dipenuhi dengan keterkejutan. Hu Mingri berkata yang penting sekarang bukanlah kebenaran atau kepalsuan. Kincuan Zha Chu telah membawa Orde Besi Alam Suci dan meminta kami untuk membantu menyelidiki Li Yun Xiao. Masalahnya sekarang adalah bagaimana menangani Kincuan, Zha Chu dan Chu. Li Feiyu berkata dengan pusing investigasi terhadap Li Yun Xiao hanyalah tindakan pribadi mereka berdua. Seharusnya tidak ada hubungannya dengan domain suci. Jangan lupa bahwa kota Yan Wu Li Yun Xiao masih di bawah perlindungan domain suci. Saya khawatir mereka akan berkonflik sekarang. Tepatnya, mereka mengatakan mereka takut akan konflik di antara mereka di kota Sinian. Hu Mingri menganggup dan berkata memang, identitas Li Yun Xiao tidak sederhana. Kami tidak berani menyinggung Kincuan dan Zha Chu. Kami harus menekan mereka dan tidak berkonflik di kota Sinian. Selama kami meninggalkan kota Sinian Huff kita tidak peduli meskipun kita mati bersama, urusan kita. Li Feiyu berkata saya pikir ketiga orang ini akan bertempur cepat atau lambat, dan sekarang saya hanya bisa berpikir bahwa saya adalah masternya. Saya akan mencoba yang terbaik untuk menghadapi Kincuan dan Zha Chu, dan itu terserah pada guru. Hu untuk lebih memikirkan sisi Li Yun Xiao. Hu Mingri berkata saya akan mengirim orang khusus untuk mengawasinya. Sebagai upaya terakhir, bahkan jika kita menggunakan kekuatan untuk menekan mereka, kita tidak bisa membiarkan mereka menghadapi kita dalam lingkup pengaruh kita. Ini hanya hasil terburuk. Sekarang tenaga kerja menarauan bahwa sangat ada kekurangan, dan selain Bi Hao, ada banyak faktor yang tidak diketahui di tempat lelang, yang membuatku selalu merasa tidak nyaman. Dia tampak khawatir. Ketongguang tersenyum dan berkata Tuan Hu terlalu gugup. Anda harus sangat waspada, tapi jangan terlalu membebani diri sendiri. Hu besok menganggup, dan mereka bertiga dengan cepat menghilang Kaola. Saat ini tempat pelelangan berada di belakang panggung, di atrium halaman timur. Bibi Jiu berkata dengan ekspresi serius apakah Tuan Yun melihat sesuatu yang aneh saat itu di sungai Wuding di keluarga Mei. Atau apakah dia menyentuh sesuatu? Li Yun Xiao terkejut dan berkata, mengapa Bibi Jiu bertanya seperti ini? Bibi Jiu memandangnya dan berkata, melihat ekspresi Tuan Yun berkedip-kedip, saya pasti hamil. Li Yun Xiao bertanya apakah terjadi sesuatu pada keluarga Mei atau Wuding He. Setiap kata yang mereka berdua ucapkan adalah konsultasi satu sama lain, dan mereka menolak untuk mengungkapkan apapun. Bibi Jiu tersenyum pahit dan berkata, tanpa daya saya benar-benar tidak beruntung berbicara dengan Tuan Yun. Sungai Wuding adalah asal mula kekuatan khusus keluarga Mei saya, dan ini sangat penting. Saya tidak berani menyembunyikannya, sejak sungai Wuding dibuka kembali kali ini belakangan, energi spiritual di dalamnya menjadi semakin kuat, dan toksisitasnya menjadi semakin kuat. Pada awalnya, anak-anak keluarga Mei mendapat banyak manfaat, dan diam-diam saya bahagia. Itu juga karena ini Dong R. mampu menyerang master bela diri tingkat tinggi dengan begitu cepat. Fuh, tapi kemudian, ekspresi kekhawatiran yang mendalam tiba-tiba muncul di wajahnya, dan dia berkata, Dong R., tolong beritahu saya. Mei Dong R. menjawab dengan ekspresi serius di wajahnya, dan berkata seharusnya akulah yang merasakan paling dalam tentang masalah ini. Racun aneh di sungai Wuding dapat orang-orang dari keluarga Mei memiliki keterampilan identifikasi yang sangat kuat. Ini kemampuannya sangat kuat, kelemahan sepenuhnya sebanding dengan racun dalam tubuh. Dia mengangkat tangannya dan mengedarkan yuan powernya, dan nafas hijau tua keluar dari telapak tangannya. Kemudian dia membuat rahasia dengan tangan kanannya, menyatukan jari-jarinya, dan menunjuk ke arah aura hijau. Sinar cahaya kemasan melingkari ujung jari, membentuk cincin emas seukuran cincin, aura hijau tua seolah terikat oleh cincin emas ini, perlahan menggulung, dan akhirnya mengembun menjadi kristal hijau seperti pasir halus. Wajah Mei Donger menjadi pucat dan kepalanya berkeringat. Dengan kekuatan Raja Beladiri Bintang Sembilan, dia hampir kelelahan setelah menyelesaikan tindakan ini. Saudara Yun Xiao, benda ini adalah racunnya. Dulu, konsentrasi racun di sungai Wuding tidak akan pernah mengembun menjadi kristal bahkan jika dihirup ke dalam tubuh. Tapi sekarang, tidak hanya kuantitasnya, tapi juga kualitasnya telah berubah. Saat Mei Donger berbicara, keringat dingin menetes di dahinya. Dia terus-menerus menuangkan energinya ke dalam cincin emas seperti cincin untuk mempertahankan keadaan racun yang mengkristal. Pupil Li Yun Xiao tiba-tiba menyusut, dan dia melihat ke arah kristal hijau dengan heran, yang ukurannya hanya sepersepuluh butir beras. Bibi Jiu berkata dampak racun ini pada tubuh keluarga Mei saat ini tidak diketahui, tetapi aura beracun yang dipaksa keluar oleh Donger sangatlah kuat. Dia melemparkan sepotong logam perak dan itu melintas di udara. Gerakan jari Mei Donger berubah, dan cincin emas tiba-tiba menghilang, dan kristal hijau berubah menjadi asap lagi. Dia mengepalkan jarinya dan menepuk ke arah logam perak itu. Ada kilatan cahaya, dan lampu hijau langsung menembus logam perak dan membakar lubang seukuran ibu jari. Wajah Li Yun Xiao berubah drastis, dan dia berkata dengan kaget besi bintang dingin utara. Logam yang ditusuk bukanlah benda lain, itu adalah besi Beytian Hansing yang dia gunakan untuk menyempurnakan diagram sepuluh ribu pedang. Dia tiba-tiba meraihnya di udara, dan segera mengambil potongan besi Beytian Hansing ke tangannya, dan mengamatinya dengan ekspresi yang sangat serius. Bibi Jiu memasang ekspresi ketidakberdayaan di wajahnya dan berkata sambil tersenyum pahit meskipun efek racun ini pada tubuh masih belum jelas, Tuan Muda Yun juga telah melihat kekuatannya dan tidak dapat memahami situasinya. Sebagai kepala keluarga Mei, saya, sulit untuk tidur dan makan dengan baik. Daerah sekitar lubang yang ditembus sangat halus dan rata, seolah-olah merupakan lubang alami, tidak seperti akibat kekuatan luar. Artinya benda ini tidak hanya memberikan kekuatan khusus pada keluarga Mei Anda, tetapi juga memiliki kekuatan korosif yang begitu kuat. Dahi Li Yun Xiao langsung berkerut menjadi kata cuan dan berkata dengan suara yang dalam Dong Er, begitu kamu merasa tidak nyaman, segera berhenti dan jangan pernah pergi ke sungai untuk berlatih lagi. Melihat bahwa dia sangat peduli padanya, Mei Dong Er merasa hangat di hatinya. Dia menyeka keringat di dahinya dan berkata sambil tersenyum manis jika situasinya tidak tepat, saya pasti akan berhenti berlatih, tetapi masalah ini mempengaruhi nasib dan masa depan keluarga Mei. Itu harus ditangani. Hanya ketika Anda jelas barulah Anda dapat merasa nyaman. Li Yun Xiao menganggup dan berkata saya belum pernah melihat benda ini sebelumnya, tapi ini memang menakutkan dan tidak normal. Bisakah Dong Er mencarikan yang lain untuk saya jelajahi? Mei Dong Er bertanya-tanya benda ini hanya dapat membentuk kristal ketika ditekan oleh kekuatan yang kuat, dan kami telah mencoba berbagai metode untuk melestarikannya, tetapi semuanya gagal. Segera setelah kami meninggalkan penindasan, ia akan segera berubah kembali menjadi gas, dan merusak segalanya. Li Yun Xiao berkata kamu hanya perlu mengeluarkannya dari tubuh, aku akan menemukan jalan. Mei Dong Er tertegun sejenak lalu berkata oke. Dia mulai menggunakan energinya lagi, dan mengatupkan giginya untuk memadatkan kristal hijau kecil, seluruh tubuhnya tidak bisa menahan gemetar, dan sepertinya dia tidak bisa bertahan lama. Li Yun Xiao melambaikan tangannya dan meraih partikel itu, lalu lampu hijau menyala dan menghilang di telapak tangannya. Mata Ji Yui dan Mei Dong Er berbinar, dan mereka tidak dapat mempercayainya. Bibi Ji Yui terkejut bagaimana Tuan Yun menyimpan barang ini. Li Yun Xiao berkata maaf, saya tidak bisa mengajarkan metode ini kepada orang lain, dan hanya saya yang bisa menerapkannya. Metodenya sebenarnya sangat sederhana, cukup masukkan langsung ke Monumen Dewa Dunia dan tekan dengan kekuatan, dari sebuah aturan. Bibi Ji Yui berkata dengan kecewa kalau begitu, saya tidak bisa memaksanya. Sekarang bisakah Guru Yun memberitahu saya apa yang terjadi di Wuding Hanoi? Li Yun Xiao mengangguk dan berkata sebenarnya tidak terjadi apa-apa. Saya baru saja menemukan sebuah tablet giok di dasar sungai Wuding. Di atasnya tertulis empat karakter, Kutong Yu, bahan dari tablet giok itu sangat istimewa. Di saat itu, saya ingin mengambilnya, tetapi kekuatan mengerikan datang dari bawah, memaksa saya untuk menyerah. Monumen giok, sungai berkelok-kelok ke tempat yang sepi. Bibi Ji Yui terkejut, seolah dia teringat sesuatu, wajahnya berubah drastis. Li Yun Xiao berkata dengan heran apakah Bibi Ji Yui tahu tentang monumen ini. Bibi Ji Yui tampak serius dan berkata sepertinya saya pernah melihat catatan serupa di buku kuno keluarga Mei. Setelah pelelangan ini, saya akan kembali dan memeriksanya. Mungkin saya bisa menemukan kuncinya. Li Yun Xiao melihat ekspresinya sedikit tidak yakin, dan tahu bahwa dia pasti menyembunyikan sesuatu, tapi ini adalah masalah keluarga pihak lain. Meskipun dia sangat penasaran, dia tidak bisa bertanya lebih banyak. Dia hanya berkata saya akan melakukannya lakukan yang terbaik untuk mencari tahu asal-muasal kristal hijau itu. Ayo, jika ada kabar, aku akan memberitahu Bibi Ji Yui secepatnya. Bibi Ji Yui membungkuk dan berkata, saya berterima kasih banyak kepada Anda, Tuan Yun. Rasa terima kasihnya tulus. Meskipun dia tidak mendapatkan banyak informasi berguna, Li Yun Xiao setidaknya memberinya petunjuk yang memberinya sesuatu untuk memulai. Tuan Muda Yun pernah berkata bahwa dia ada hubungannya denganku, tapi aku tidak tahu apa itu. Bibi Ji Yui bertanya dengan rasa ingin tahu. Li Yun Xiao tersenyum pahit dan berkata, saya juga bingung tentang sesuatu. Saya ingin bertanya kepada Bibi Ji Yui, yang dapat membedakan segala sesuatu, untuk membantu saya mencari tahu benda apa ini. Dia meraihnya dengan lima jari dan menyebarkannya di depan Bibi Ji Yui, seekor serangga kuning muda seukuran sebutir beras muncul di telapak tanganku. Benda hidup, murid Ji Yui menyusut dan dia berkata dengan kaget kekuatan elemen logam begitu kuat. Jika saya tidak merasakan vitalitasnya, saya akan mengira itu adalah elemen logam yang bermutasi itu sendiri. Mei Dong Er juga memasang ekspresi penasaran di wajahnya dan mendekat, juga terkejut. Bibi Ji Yui meletakkan tangannya di atas telapak tangan Li Yun Xiao, dan telapak tangan keduanya sedikit berfluktuasi, seolah-olah permukaan air terbuka, dan tubuh serangga emas itu juga sedikit gemetar. Ah, Bibi Ji Yui tiba-tiba menjerit dan menarik tangannya seolah-olah secara refleks, dia begitu ketakutan hingga dia mundur lagi dan lagi. Sembilan Bibi Mei Dong Er kaget dan buru-buru melangkah maju untuk mendukung Bibi Ji Yui, wajahnya penuh keterkejutan, dia belum pernah melihat Bibi Ji Yui begitu murung. Li Yun Xiao juga menjadi terkejut dan berkata kemampuan apa yang dimiliki benda ini yang bisa membuat Bibi Ji Yui begitu takut. Wajah Bibi Ji Yui penuh ketakutan, napasnya menjadi sedikit lebih berat, dan dia menatap serangga di tangan Li Yun Xiao dengan tidak percaya. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan rasa takut yang berkepanjangan perasaan yang diberikan benda ini kepadaku begitu kuat sehingga aku belum pernah melihatnya seumur hidupku. Meskipun aku tidak tahu asal-usulnya, benda ini pasti merupakan keturunan dari roh yang sebenarnya, atau bahkan roh sejati itu sendiri. Ini adalah satu-satunya bab yang tersisa untuk malam ini. Roh sejati itu sendiri. Li Yun Xiao tersenyum dan berkata bagaimana mungkin. Sekalipun dikatakan sebagai keturunan roh sejati, saya tidak mempercayainya. Pernahkah Anda melihat hal sekecil itu yang tercatat dalam atlas roh sejati yang diturunkan? Bibi Jiu berkata sebagian besar peta roh sejati yang diturunkan sekarang tidak lengkap, dan kebanyakan dari peta itu mencatat keberadaan beberapa roh sejati yang sangat terkenal pada saat itu. Tidak mengherankan jika ada beberapa yang hilang. Saya tidak dapat menentukannya identitas sebenarnya dari objek ini, tetapi perasaan yang diberikannya kepada saya sungguh sangat menakutkan, dan itu membuat saya bergidik. Saya ingin tahu dari mana Master Dong Ki Yun berasal. Pemilik asli benda ini dibasmi olehku. Sekarang setelah aku mendengar perkataan Bibi Jiu, aku sangat menyesal telah mengambil nyawanya. Dia harus ditangkap untuk mencari jiwanya. Li Yun Xiao tampak menyesal, dan berbicara tentang pembunuhan dan pencarian jiwa dengan cara yang begitu ringan sehingga Bibi Jiu dan Mei Dong Er merasa sedikit mati rasa. Bibi Jiu berkata karena benda ini sudah muncul di dunia, kita harus bisa mengetahui asal-usulnya. Saya tidak tahu apa ciri-ciri benda ini. Mungkin kita bisa menebaknya. Li Yun Xiao berkata serangga ini dapat memancarkan sesuatu yang mirip dengan energi roh emas, tetapi tampaknya semakin lemah. Cahaya kemasan menyala di tangannya, dan lebih dari 10 serangga tersebut muncul lagi, semuanya berwarna kuning oranye berwarna oranye, tapi ada yang dalam dan dangkal, dan cahaya kemasan samar memancar darinya. Telapak tangan Li Yun Xiao juga segera berubah menjadi emas, seolah-olah dibawa energi ganas serangga kecil itu, dia memaksa keluar tubuh emas abadi untuk berlindung. Pada awalnya, pria berbaju biru dari keluarga mu menggunakan api iblis untuk menekan energi roh emas pada serangga kecil itu, dan tidak berani menangkapnya dengan tubuh fisiknya. Ini, Bibi Jiu sangat terkejut sehingga dia mengulurkan tangannya untuk menyentuh warna emas muda dengan hati-hati. Saat menyentuhnya, jari-jarinya yang seperti batu giyok hijau dan putih bergetar sedikit dan kemudian ditarik kembali. Tangan giyok itu dipenuhi bekas luka dan pendarahan. Li Yun Xiao berkata Bibi Jiu, hati-hati, tidak masalah. Bibi Jiu merespons dengan lembut, dan dengan gerakan kekuatan Yuannya, luka kulitnya langsung sembuh. Dia menunjukkan ekspresi aneh dan berkata cahaya kemasan ini memang seperti roh emas, tetapi jauh lebih lemah. Jika serangga ini memiliki kekuatan bertarung, mereka pasti sangat kuat. Ekspresi Li Yun Xiao menjadi sedikit aneh, dia menatap serangga di telapak tangannya, tidak bergerak, alisnya terangkat. Hati Mei donger tergerak dan dia berkata, Saudara Yun Xiao, apakah kamu menemukan sesuatu? Li Yun Xiao menunjuk ke arah telapak tangannya, dan seekor serangga kuning seperti beras melonjak. Ia ditangkap oleh tangan yang lain dan disajikan di depan mereka berdua. Dia berkata ketika saya pertama kali melihatnya, cahaya kemasan dari serangga ini jauh lebih terang daripada sekarang. Jauh lebih terang? Mungkinkah karena sudah dikonsumsi dan karenanya semakin lemah? Bibi Jiu terkejut Tuan Yun maksudnya cahaya yang mirip dengan energi roh emas ini dapat bertambah dan berkurang dalam waktu singkat. Mei Dong Er berkata dengan sinis apakah karena aku lapar dan tenagaku habis? Bibi Jiu berkata, itu sangat mungkin, tapi aku tidak tahu benda apa yang dimakan untuk mengisi kembali dirinya sendiri. Li Yun Xiao berpikir sejenak, meletakkan potongan besi bintang dingin utara yang telah tertusuk oleh gas beracun hijau di telapak tangannya, dan dengan lembut menyentuh cacing beras. Cahaya pada serangga itu melonjak tanpa terasa, dan perlahan bergerak menuju besi bintang yang dingin. Hei, benar saja, seru Bibi Jiu. Meskipun serangga itu sangat kecil, ketiganya memiliki penglihatan yang sangat tajam sehingga mereka dapat melihat situasi dengan jelas. Serangga itu memang sedang melahap besi bintang Hansing, tetapi ia makan dengan sangat lambat. Li Yun Xiao berpikir sejenak dan melemparkan selusin serangga lainnya, dan benar saja, mereka semua mulai memakan besi bintang Hansing. Hei, cukup menyenangkan. Aku ingin tahu apakah mereka akan tumbuh dewasa setelah makan bintang Hansing Iron. Mei Dong Er tertawa main-main dan memiringkan kepalanya untuk memikirkannya. Saya khawatir saya tidak akan bisa memakan besi bintang Hansing ini sendirian hanya dalam beberapa hari. Saya akan menyimpannya dan mengamatinya sebentar. Li Yun Xiao berpikir dalam-dalam, membalikkan tangannya, dia segera mengumpulkan semua serangga. Bibi Jiu berkata, saya juga akan kembali untuk mencari informasi. Keluarga Mei meninggalkan banyak karya klasik tentang roh kuno yang sebenarnya. Mungkin saya dapat menemukan beberapa petunjuk. Terima kasih atas bantuanmu, Bibi ke-9, Li Yun Xiao berterima kasih padanya. Setelah beberapa orang mengobrol sebentar, Li Yun Xiao berdiri dan pergi. Hati Mei Dong Er menegang dan dia buru-buru berkata masih terlalu dini untuk pelelangan, mengapa saya tidak menemani saudara Yun Xiao pergi berbelanja. Li Yun Xiao tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Keduanya dengan cepat meninggalkan tempat pelelangan dan berkeliling kota Sinian. Mei Dong Er berkata dengan lembut dalam beberapa tahun terakhir, saya mengikuti Bibi Jiu keliling dunia. Saya sering mendengar berita tentang saudara Yun Xiao, yang membuat saya khawatir. Sekarang saudara Yun Xiao baik-baik saja, Dong Er merasa lega. Hati Li Yun Xiao sedikit tergerak. Meskipun apa yang telah dia lakukan beberapa tahun terakhir ini bukanlah rahasia besar, itu jelas bukan sesuatu yang bisa didengar begitu saja. Mei Dong Er mungkin bertanya-tanya. Dia tersenyum dan berkata, saya memang pernah mengalami beberapa hal, tetapi kebanyakan dari mereka nyaris celaka. Mei Dong Er berkata, pengalaman saudara Yun Xiao pasti lebih mendebarkan daripada apa yang Dong Er dengar. Dong Er benar-benar ingin mendengar apa yang dikatakan saudara Yun Xiao. Li Yun Xiao tersenyum dan memilih beberapa hal tidak penting yang terjadi setelah mereka berpisah di kota Nanhuo mata Mei Dong Er linglung dan dia sangat gugup dari waktu ke waktu. Mei Dong Er berkata, pelan sayang sekali kekuatan Dong Er terlalu rendah dan dia tidak dapat membantu menyelesaikan masalah di sisi saudara Yun Xiao. Li Yun Xiao berkata dengan serius kekuatan Dong Er sudah sangat kuat, tetapi kamu harus ingat untuk tidak terlalu terburu-buru saat berlatih. Begitu kamu menemukan sesuatu yang salah, segera hentikan. Bagaimanapun, racun dari zat yang tidak diketahui itu terlalu kuat, yang membuat Li Yun Xiao khawatir. Mei Dong Er menganggup penuh semangat dan berkata saya akan melakukannya, dan saya pasti tidak akan membuat khawatir saudara Yun Xiao. Li Yun Xiao mengangguk sedikit, tiba-tiba ekspresinya berubah, dan dia melihat sekilas sosok dari sudut matanya, menghilang di sudut jalan. Saudara Yun Xiao, ada apa denganmu? Mei Dong Er mau tidak mau bertanya ketika dia melihat ekspresi bingung Li Yun Xiao. Li Yun Xiao memikirkan sesuatu di benaknya dan berkata saudaraku, saya harus pergi sekarang karena ada yang harus saya lakukan. Anda kembali ke tempat pelelangan dulu. Mei Dong Er terkejut dan berkata saudara Yun Xiao tidak akan berpartisipasi dalam lelang berikutnya. Li Yun Xiao berkata berpartisipasilah, saya akan kembali tepat waktu. Setelah dia selesai berbicara, dia melangkah ke arah sosok itu, menyusut satu inci, dan menghilang di sudut jalan dalam sekejap mata. Mei Dong Er berdiri di sana dengan pandangan kosong, dan setelah beberapa saat, dia menghela nafas, menunjukkan sedikit ekspresi kekecewaan. Li Yun Xiao menghindar dan mengunci orang di depannya. Namun, ada sedikit sarkasme di matanya, dan saat tubuhnya bergoyang, perlahan-lahan menghilang hingga menghilang di tempatnya. Sesaat kemudian, tiga sosok muncul di tempat Li Yun Xiao menghilang, dan wajah semua orang tampak terkejut. Apa yang terjadi? Tidak ada jejaknya sama sekali. Apakah dia benar-benar menghilang? Auranya masih tertinggal di sini, tidak menghilang sama sekali. Apakah teknik pelariannya cukup kuat untuk lolos dari pelacakan kita? Dia sepertinya telah menyusul seseorang. Orang yang dia kejar sepertinya sedang menuju gerbang kota selatan. Haruskah kita mengejarnya atau tidak? Kalian berdua pergi dan lihat dulu, dan aku akan kembali dan melapor ke Tuan Hu besok. Begitu mereka bertiga berkumpul, mereka langsung dibagi menjadi dua kelompok dan berpencar. Di sebelah selatan kota Sinyan, seorang lelaki tua bungkuk mengambil topi dan segera meninggalkan kota. Lelaki tua itu mengenakan pakaian petani berwarna coklat dan terhuyung-huyung saat berjalan, tetapi begitu dia meninggalkan kota, sosoknya menghilang di luar gerbang kota dalam beberapa langkah. Sebuah kekuatan di langit sedikit berfluktuasi, dan Li Yun Xiao bersembunyi di kehampaan dan mengikutinya dari dekat. Orang tua di depan tidak lain adalah Decepticon, salah satu dari delapan hewan di istana kematian. Setelah setengah batang dupa, Decepticon melintasi lereng bukit, dan tiga sosok muncul di tanah datar di depan mereka. Li Yun Xiao sedikit terkejut dan matanya menjadi dingin, dua dari tiga orang itu adalah wajah yang asing. Satu orang bertubuh tinggi dan langsing, dengan rambut ungu panjang menutupi bahunya, kekuatannya setara dengan Kaisar Beladiri bintang delapan. Orang lain berwajah dingin, mengenakan jubah brokat biru, dan memiliki kekuatan Kaisar Beladiri bintang tujuh. Orang terakhir yang tersisa sebenarnya adalah Tuan Kuan dari Yao Zhu yang baru saja bertarung melawan Li Yun Xiao. Lao Wu, kenapa kamu keluar? Mungkinkah rencananya akan berubah? Tuan Kuan sedang duduk bersila di tanah mengatur pernapasannya tampaknya dia menderita beberapa luka ringan dalam pertempuran dengan Li Yun Xiao hari itu dan belum pulih. Dua orang lainnya juga mengerutkan kening dan melihat ke arah Decepticons. Decepticon berkata dengan sungguh-sungguh saya khawatir ini tidak sesederhana itu. Ada banyak pemain tangguh dalam lelang ini. Saya khawatir batu Yuan yang saya bawa masih jauh dari cukup. Saya tidak setuju menggunakan Yuan Stoney untuk membelinya dari awal, jadi saya mengambilnya saja. Dengan kami berempat bekerja sama, meskipun kami dikalahkan oleh Merchant Alliance, tidak akan menjadi masalah sama sekali jika kita melarikan diri saja. Pria berjubah brokat biru berkata dengan nada menghina, wajahnya penuh kedinginan dan niat menghabisi. Decepticon menggelengkan kepalanya dan berkata itu tidak benar. Ada terlalu banyak master di bidang ini, dan tata letak menara Yuan Bao sangat ketat. Terlalu sulit untuk berhasil. Jejak kebencian melintas di wajah Tuan Kuan, dan dia berkata dengan marah jika Li Yun Xiao tidak keluar di tengah jalan dan tidak hanya merenggut tubuh Tian Feng Nirvana, tetapi juga membuatku menggunakan tiga bulu dari roh sejati Wu, kalau tidak, itu hanya pelelangan belaka. Bagaimana kamu bisa menghentikanku? Pria berambut ungu itu berkata dengan dingin kakak ketiga, aku tidak memarahimu. Tiga bulu tidak ada yang bos bekerja keras untuk ditukarkan dengan orang lain, kamu sebenarnya menghabiskannya untuk seorang junior belaka, yang bahkan menunda masalah penting. Bagaimana jika, jika Anda tidak dapat mengembalikan barang itu dengan lancar, saya akan lihat bagaimana Anda menjelaskannya kepada bos. Wajah Tuan Kuan menjadi dingin dan dia berkata dengan marah saya tidak membutuhkan Anda untuk memberi saya pelajaran, saya memiliki kebijaksanaan sendiri. Pria berambut ungu itu mencibir hati-hati, aku akan melihatmu memamerkan kekuatanmu, kakak ketiga. Wajah Tuan Kuan menjadi sangat jelek, dan dia mengertakkan gigi dan berkata, siapkan rencana kedua. Keempat orang itu langsung berdiri dan menghadap keempat penjuru yaitu timur, selatan, barat dan utara. Tuan Kuan mengeluarkan piringan formasi seperti kotak besi, melemparkannya ke tengah, dan dengan cepat membuat segel dengan tangannya, dan segala jenis jimat dimasukkan ke dalam piringan formasi. Tiga orang lainnya juga memiliki ekspresi tenang, dan bersamaan dengan mantranya, berbagai formasi cahaya terus menyala. Li Yun Xiao bersembunyi di kehampaan dan memperhatikan beberapa saat sebelum dia menyadari bahwa mereka sedang menyiapkan susunan teleportasi berukuran sedang. Tata letak susunan teleportasi biasa, kecuali areanya sangat kecil, tidak dapat ditata dalam waktu singkat. Tapi mereka menggunakan disarai sebagai fondasinya, akan sangat mudah untuk membuat are teleportasi jarak menengah satu kali yang sederhana. Setelah beberapa saat, formasi besar terbentuk di sekitar empat orang itu, perlahan berkedip, cahayanya semakin lemah, dan akhirnya menghilang ke dalam bumi. Mereka berempat menghela nafas lega, dan wajah mereka menjadi sedikit pucat, menyiapkan formasi sebesar itu sekaligus agak berlebihan bagi mereka, bahkan jika mereka sangat kuat. Tuan Kuan berkata ambillah ramuan peremajaan dan kembalikan kekuatanmu ke puncaknya sesegera mungkin. Nanti, Lao Liu, kamu akan keluar untuk memotret benda itu. Jika gagal, semua orang akan bersiap untuk mengikuti perintahku, untuk merampoknya. Pria berjubah brokat biru mengerutkan kening dan berkata, Kenapa aku, bukan kakak kelima? Decepticon tersenyum pahit dan berkata seseorang di tempat tersebut sepertinya telah mengenali saya, dan Li Yun Xiao juga ada di tempat tersebut. Dengan kesadarannya yang kuat, tidak peduli seberapa keras saya menyamar, dia tidak dapat melihat saya. Huff, kalian semua membuat apa yang dikatakan Li Yun Xiao begitu ajaib? Bukankah kalian pikir kalian telah mempermalukan istana kematian kami? Ekspresi pria berambut ungu itu turun dan dia berkata dengan dingin, kemarahan muncul di matanya. Wajah Kuan menjadi gelap dan dia berteriak tidak seorang pun boleh mengacaukan bintang jahat itu sampai misinya selesai. Jika tidak, jangan salahkan saya karena kejam. Meskipun pria berambut ungu dan pria berjubah biru sedikit tidak puas, mereka tetap tidak berani melawan keinginan Tuan Kuan, mereka hanya mendengus sedikit untuk mengungkapkan ketidakpuasan mereka. Decepticon tersenyum pahit dan berkata kalian berdua masih muda, dan anak muda selalu mudah marah. Aku sangat menyesal sekarang. Seharusnya aku menghabisi anak ini di kota bulan merah dengan mempertaruhkan nyawaku, tapi sekarang telah berkembang menjadi masalah yang serius. Tanpa diduga, bahkan Anda, anak ketiga, bukan tandingannya, saya khawatir hanya bos yang bisa menghabisinya. Pria berambut ungu itu berkata dengan nada menghina saya tidak percaya pada kejahatan. Setelah masalah ini selesai, izinkan saya mengirim dia kembali ke barat. Tuan Kuan mencibir selama hal ini dilakukan, Anda sendiri rela mati, dan saya akan senang melihatnya. Kempat orang tersebut mulai mendiskusikan beberapa strategi untuk merebut barang lelang, dan menyusun berbagai rencana dan cara menghadapi situasi yang tidak terduga. Setelah itu, mereka berempat melintas dan berubah menjadi cahaya dan menuju ke arah si nyanceng. Li Yun Xiao tiba-tiba muncul dari kehampaan dengan ekspresi aneh di wajahnya, apakah Ling Bai juga tertarik dengan pedangku? Dia segera muncul di atas formasi. Susunan teleportasi berukuran sedang telah disembunyikan di bawah bumi dengan metode unik Tuan Kuan, dan tidak ada jejak sama sekali. Disarai yang dapat mengeluarkan arai teleportasi berukuran sedang juga tak ternilai harganya. Sayang sekali masih ada di sini. Biarkan saya mengambilnya kembali. Senyuman jahat yang dingin muncul di wajah Li Yun Xiao, dia meraihnya di udara, dan kekuatan formasi tiba-tiba muncul di bawah kakinya, dan sebuah kotak besi ditembakkan dari tengah formasi, yang langsung tersangkut di tangannya, dan simpan. Beberapa jam kemudian, pelelangan dimulai lagi, dan semua prajurit masuk. Li Yun Xiao juga muncul di tempat lelang tepat waktu dan duduk di sebelah Mo Huayuan. Mo Huayuan tersenyum dan berkata apakah kamu sudah berbicara begitu lama? Setiap tempat di ruang master ini berada di bawah pengawasan Merchant Alliance. Kamu tidak mengatakan sesuatu yang memalukan, kan? Li Yun Xiao berkata dengan dingin kamu sangat setia. Kamu baru saja mengingatkanku sekarang. Ahem? Aku lupa sebelumnya. Mo Huayuan tampak aneh dan berkata, apakah kamu benar-benar mengatakan itu? Um, Li Yun Xiao menjawab dengan lembut, dengan sedikit rasa malu di wajahnya. Ha? Apakah tamu? Mo Huayuan tiba-tiba mendapatkan kembali energinya dan buru-buru menajamkan telinganya. Li Yun Xiao sedikit malu dan berkata dengan genit, aku bilang aku selalu. Sangat, ada apa? Mo Huayuan bertanya, sangat menyukai. Apa yang sangat kamu sukai? Wajah Li Yun Xiao tiba-tiba menjadi dingin, dan dia menamparnya, berkata dengan dingin aku sangat suka menggodamu. Bentak. Mo Huayuan dipukul dengan keras di bagian belakang kepalanya, dan dia tidak tahu mantra apa yang telah dilakukan Li Yun Xiao. Rasa sakit yang menyayat menusuk kepalanya, membuatnya hampir menjerit. Li Yun Xiao berkata dengan dingin tamparan ini akan menghabisi sperma di otakmu. Tolong panggil aku Lei Feng. Sama-sama. Mo Huayuan tersenyum pahit dan mengusap kepalanya, diam-diam mengutup dirinya sendiri karena meminta masalah, dia memang pantas dipukuli. Pergerakan kedua orang itu terlihat jelas di cermin disa, dan Hu Mingri memasang ekspresi serius di wajahnya. Li Fei Yu dan yang lainnya di dalam kotak juga merasakan jantung mereka berdebar kencang. Mereka berani memukul Mo Huayuan begitu saja, dan orang lain tidak berani mengatakan apapun setelah dipukuli. Latar belakang apa yang harus dilakukan? Terima kasih telah kembali ke tempat tersebut lagi. Apakah Anda sudah cukup menukarkan batu Yuan? Mari kita lanjutkan ke lelang paruh kedua. Ke Tongguang, Jiui dan yang lainnya muncul lagi di platform melingkar pulau terpencil di tengah, semuanya dengan senyuman di wajah mereka. Tempat tersebut penuh dengan makian dan berbagai desakan. Haha, yang ingin saya ambil foto selanjutnya adalah perangkat tambahan tingkat sembilan. Ke Tongguang bertepuk tangan, dan seorang pelayan cantik maju sambil tersenyum, mengangkat nampan, dan membuka sutra merah. Sebuah benda besi bulat berwarna abu-abu ditempatkan di antara mereka. Pelayan cantik itu menunjukkan peralatan besinya sebentar, lalu berjalan ke arah Jiui dan memintanya untuk mencicipinya. Bibi Jiui dengan lembut menyentuh alat besi itu dan berkata sambil tersenyum saya tidak perlu menjelaskan efek dari pelat roh penjari. Alat ini dapat secara akurat menemukan harta surga, material, dan bumi dalam jarak tertentu. Tingkat ke sembilan pelat jari jiwa ini bahkan lebih berharga. Hal yang kami cari dan cakupan pencariannya sangat besar. Pelat jari jiwa ini lengkap dan dalam kondisi sangat baik, sehingga dianggap sebagai barang berkualitas tinggi. Ketongguang berkata harga dasarnya 3 juta. Setelah hening beberapa saat di bawah, seseorang meneriakan harganya 3,5 juta. Meskipun lempengan roh dapat secara akurat mencari material surgawi dan harta duniawi, jangkauannya sangat kecil dibandingkan dengan luasnya alam Tianwu. Setiap sekte memiliki penambang biji khusus, yang masing-masing memakai pelat roh dengan tingkat berbeda dan terbang mengelilingi benua Tianwu sepanjang hari, terutama mencari batu yuan. Sebagian besar dari orang-orang ini adalah pejuang dengan masa depan suram di sekte dan sedikit bakat, jadi mereka ditugaskan untuk melakukan hal-hal ini. Jika Anda dapat menemukan urat mineral atau semacam materi surgawi dan harta duniawi, kemungkinan besar Anda akan menikmatinya selama sisa hidup Anda, dan Anda bahkan mungkin diberikan berbagai teknik ramuan oleh petinggi di sekte tersebut, jadi bahwa kamu bahkan mungkin dapat menerobos wilayahmu saat ini. Oleh karena itu, masih banyak orang yang mencari mineral, namun karena luasnya benua Tianwu, tidak banyak orang yang benar-benar dapat menemukan sumber mineral. Jadi semua orang tidak terlalu tertarik pada hal-hal seperti pemandu jiwa. Empat juta, orang lain berteriak keras, dan kemudian suasana menjadi sunyi. Saat ketongguang hendak berbicara, Li Yun Xiao berteriak 5 juta. 5,5 juta. Setelah orang sebelumnya berpikir sejenak, dia menaikkan harga sedikit lebih tinggi. Li Yun Xiao berkata dengan tenang 6 juta. Suara kedua orang itu tidak nyaring, tapi rumah lelang sangat sunyi, semua orang bisa mendengarnya dengan jelas, tapi tidak ada yang mau merebutnya. Setelah mendengar harga 6 juta, pria tersebut sepertinya sudah melebihi ekspektasi psikologisnya dan terdiam. 7 juta, suara dingin terdengar, dan hati semua orang melonjak, mereka menunjukkan ekspresi yang berbeda-beda. Ada yang terkejut, ada yang aneh, ada yang main-main, dan mereka semua melihat ke arah kamar pribadi di lantai 2. Kebanyakan orang memiliki sikap menonton pertunjukan yang bagus dengan senyuman di wajah mereka. Karena mereka telah menyadari bahwa kotak ini adalah tempat Li Yun Xiao berdebat dengan Li Yun Xiao untuk mengambil besi goblin, dan sekarang mereka mulai lagi. Ketongguang juga gugup, tapi dia selalu memiliki senyuman profesional di wajahnya. Dia secara alami tahu bahwa Zhou Chu menyebabkan masalah. Dia tidak lagi memiliki suasana hati yang gembira sebelumnya, dan hanya berharap tidak terjadi apa-apa. 8 juta, wajah Li Yun Xiao menjadi gelap dan dia berkata dengan suara dingin. 9 juta, Zhou Chu mengikutinya dari dekat ke dalam kotak, sepertinya menggigitnya sampai mati. Hihi, segala macam tawa datang dari mana-mana, penuh ejekan dan sarkasme, rasanya sangat memuaskan melihat wajah pucat orang lain. 15 juta, Li Yun Xiao memiliki wajah cemberut dan langsung menaikkan harganya. Zhou Chu berpikir sejenak dan melanjutkan dengan dingin 16 juta. Li Yun Xiao berkata dengan dingin kamu telah menentangku berulang kali. Apakah kamu pikir aku benar-benar tidak berani menyentuhmu? Zhou Chu di dalam kotak mencibir lelucon yang luar biasa. Apa kamu benar-benar mengira aku takut padamu? Li Yun Xiao menganggup dan berhenti berbicara, rasa dingin di matanya segera menghilang dan dia menjadi tenang. Tidak baik, di dalam kotak, ekspresi Chen Feng tiba-tiba berubah dan dia berseru. Yah, ada apa? Sungguh merepotkan? Zhou Chu sedikit tidak puas dan mendengus. Orang lain juga melihat ke arah Chen Feng dan melihatnya berkata dengan ekspresi serius apa yang dikatakan Yun Xiao barusan benar-benar menguji saudara Zhou Chu. Meskipun dia pasti sudah menduga bahwa saudara Zhou Chu menentangnya, dia tidak sepenuhnya yakin setelahnya, semuanya, dan tidak ada bukti. Tapi setelah mengujinya tadi, dia harus benar-benar yakin untuk memastikannya, jadi dia tidak terus menaikkan harga. Wajah Zhou Chu menjadi dingin dan dia mendengus jadi bagaimana jika sudah dikonfirmasi. Maksudmu dia akan datang untuk merebutnya? Chen Feng menganggup dan berkata tepat sekali. Ekspresi Li Fei Yu sangat berubah. Konflik di kota Xinian adalah hal terakhir yang ingin dia lihat. Bahkan jika Li Yun Xiao dapat memastikannya, tidak ada bukti sama sekali. Selama saudara Zhou Chu menyangkalnya, tidak ada yang bisa dia lakukan, lakukan, kan? Chen Feng memandang Li Fei Yu dengan rasa kasihan, seolah-olah dia mengkhawatirkan IQ-nya, belum lagi saudara Zhou Chu tidak akan pernah menyangkalnya. Dengan karakter Tuan Yun, selama dia mengkonfirmasi sesuatu, dia memerlukan bukti. Hei, ku harap aku bisa. Wajah Zhou Chu tiba-tiba menjadi ganas, dan matanya dipenuhi dengan niat bertarung. Identitas Li Yun Xiao sangat rumit. Saudara Zhou Chu, mohon jangan impulsif. Li Fei Yu buru-buru mencoba membujuknya, tapi dia menatap Kinchuan. Kinchuan tersenyum tipis dan berkata identitasnya tidak sederhana. Ini mungkin bukan kesempatan yang baik untuk menguji identitasnya. Li Fei Yu berkata dengan hampa Kinchuan juga ingin mencobanya. Kinchuan tersenyum dan berkata mari kita lihat, saya tidak akan mengambil inisiatif untuk memprovokasi dia, tetapi jika kita bertemu dengannya, jika itu tidak bisa dihindari, ayo bertarung. Sebuah cahaya dingin melintas jauh di matanya, dan dia juga ada perang yang berkecamuk. Di kotak lain tidak jauh. Han Jun Ting juga memiliki bintang dingin di matanya dan berkata dengan dingin si bodoh Zhou Chu itu pasti akan ditangani oleh Li Yun Xiao. Nenek Sunflower masih memiliki ekspresi kaku di wajahnya dan berkata dengan nada menghina keduanya sama sekali tidak berada pada level yang sama. Bisakah Zhou Chu bertahan 10 gerakan di tangan Li Yun Xiao? Kuncinya adalah mengandalkan Kinchuan untuk mengambil tindakan. Han Jun Ting berkata bahkan saya tidak dapat melihat kedalaman kota Kinchuan. Saya tidak yakin apakah dia akan mengambil tindakan. Kita hanya harus menunggu dalam kegelapan untuk perkembangan situasi. Bintang pedang ilahi akan menjadi dihancurkan, dan Yimu akan berubah menjadi roh. Tidak ada yang bisa terjadi, sedikit. Pelelangan pelat jiwa tidak menimbulkan sensasi apapun, itu hanya acara yang meriah dan semua orang terus berinvestasi dalam lelang intensif berikutnya. Mo Huayuan melihat ekspresi tenang Li Yun Xiao dan merasa tidak nyaman, dia dengan ragu-ragu mendengus saya tidak tahu siapa yang kepalanya ditendang oleh keledai, tapi dia secara khusus melawan Tuan Yun. Li Yun Xiao berkata dengan tenang itu bagus, ini menyelamatkanku banyak Yuan Stoney. Jantung Mo Huayuan berdetak kencang dan dia bertanya, apakah Tuan Yun tahu siapa orang itu? Li Yun Xiao tersenyum dan berkata, haha, kamu akan segera mengetahuinya. Mari kita lanjutkan menonton pelelangannya. Memang banyak hal menakjubkan dalam pelelangan menara Wan Bao. Mo Huayuan tahu bahwa dia tidak ingin mengatakan apa-apa lagi, dan dia menjadi semakin gelisah, bahkan dia juga menebak bahwa orang itu pasti Zou Chu. Dia diam-diam berpikir bahwa dia tidak boleh membiarkan mereka berkonflik, tidak peduli siapa yang terluka, dia tidak ingin melihatnya. Pelelangan terus memanas, dan banyak barang berikutnya memiliki harga yang sangat tinggi, menyebabkan semua orang membuat keributan. Bi Hao juga melakukan beberapa kali percobaan, namun semuanya gagal, sepertinya ambisinya hanya pada bendera elemen lima elemen, dan dia tidak memiliki banyak keinginan untuk hal lain setelah dia berhasil. Ada puluhan ribu orang di tempat tersebut, campuran ikan dan naga, empat orang dari istana kematian menyamar dan tersebar ke berbagai arah, tetapi mereka tidak tahu bahwa mereka telah dikunci oleh kesadaran Li Yun Xiao. Keempat orang ini tidak mengajukan satu tawaran pun, dan bertekad untuk menangani pedang penghancur bintang dengan sepenuh hati. Pelelangan berlangsung selama beberapa jam, dan tiba-tiba seluruh tempat menjadi sunyi, semua orang terkejut mengetahui bahwa akhir dari lelang ini akan segera muncul. Suasana di venue tiba-tiba menjadi sedikit mencekam, dan suasana depresi mulai menyebar. Terutama orang-orang berkuasa yang linglung dan acuh-ta'acuh terhadap lelang sebelumnya, banyak dari mereka yang memiliki mata berbinar. Sebaliknya, sekelompok pejuang yang sebelumnya berkompetisi sangat sengit mulai beristirahat saat ini. He he, keseluruhan lelang berlangsung lebih dari sehari, pasti banyak orang yang sudah tidak sabar menunggukan. Ketongguang berkata sambil tersenyum jika saya tiba-tiba mengumumkan bahwa pelelangan telah selesai saat ini, apakah semua orang akan memukuli saya sampai mati? Semua orang di bawah tertawa terbahak-bahak, dan suasana tegang tiba-tiba pecah. Banyak orang berteriak tidak hanya mereka dipukuli sampai mati, mereka mungkin akan menyodok tulang dan menyebarkan abunya, berhenti berkicau, mulai cepat, kamu tidak hanya pandai dalam hal ini. Dia seorang juru lelang, tapi dia juga penggoda. Ketongguang terkeke beberapa kali dan berkata tidak ada lagi omong kosong, semua orang harus tahu tentang tiga item terakhir berikut. Mari kita langsung ke yang pertama, rumput spiritual tingkat 10 Kixinglan. Tempat tersebut tiba-tiba menjadi sunyi, dan semua orang menahan nafas. Bahkan hati Li Yun Xiao bergetar hebat, dan matanya bersinar. Seorang pelayan cantik perlahan berjalan keluar dari pulau melingkar, dinampan di tangannya ada kotak giok datar selebar setengah kaki, dan dia perlahan berjalan ke atas panggung. Apa yang terjadi dengan rumput spiritual tingkat 10 ini? Sebuah suara yang kuat datang dari kamar pribadi di lantai 2. Meskipun telah dilapisi dengan dinding cermin, suaranya tetap sangat serius. Semua orang juga menahan nafas, tidak berani terengah-engah. Li Yun Xiao juga memiliki ekspresi yang sangat serius, setelah Xiao Qing memberitahunya alasan mengapa dia tidak bisa memasuki alam dewa tingkat 10. Dia menyadari bahwa tidak hanya para prajurit yang diblokir dari alam dewa, tetapi juga semua jenis materi surgawi, dan harta duniawi hanya bisa berhenti, pada puncak tingkat ke-9, seseorang tidak dapat melangkah lebih jauh. Karena tidak ada lagi aturan tingkat 10 di dunia ini, segala sesuatu tidak dapat berkembang ke depan. Hei, rumput spiritual tingkat 10 ini tentu saja asli. Tolong minta Bibi Jiu untuk memeriksanya. Ketongguang tersenyum percaya diri. Bibi Jiu tampak serius, menganggup dan berkata saya biasanya memeriksa harta karun yang tak terhitung jumlahnya, tetapi saya belum pernah melihat objek tingkat 10, dan saya tidak terlalu yakin bahwa saya dapat mengidentifikasinya. Biarkan saya mencobanya. Dia tidak rendah hati atau sombong, dan dia jujur. Dan tidak menyembunyikan kekurangannya sama sekali, yang membuat semua orang mengaguminya dengan penuh kekaguman. Suara di dalam kotak di lantai 2 terdengar lagi, berkata dengan penilaian Bibi Jiu, kita bisa yakin. Semua orang memikirkan hal yang sama. Jiu-Yi sudah menjadi penilai paling kuat di era modern. Jika dia tidak tahu alasannya, lalu siapa yang bisa. Bibi Jiu menganggup dan berjalan ke depan, kotak giyok itu diukir dengan berbagai simbol dan pola yang aneh. Dia dengan lembut meletakkan tangannya di atas kotak giyok, dan tiba-tiba cahaya hangat berwarna giyok menyala dari kotak itu, pola di atasnya tiba-tiba menjadi lebih terang, dan pola perak yang tak terhitung jumlahnya terbang. Pola perak itu melayang dalam bentuk spiral dan mengembun dua kaki di atas telapak tangan Jiu-Yi, membentuk formasi perak besar. Tubuh Bibi Jiu sedikit gemetar dan dia terlempar ke belakang beberapa langkah, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Hati semua orang berdebar kencang, dan mereka menatap dengan mata terbelalak, tidak berani berkedip. Suara di dalam kotak terdengar lagi, berkata Bibi Jiu, apa kabar? Bibi Jiu berkata dengan wajah serius tidak ada keraguan bahwa ada rumput dewa tingkat 10 di dalamnya, tetapi saya tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang situasi spesifiknya. Saya harap beberapa teman dapat membantu saya. Suara di dalam kotak berkata jika Anda ingin membantu, silakan angkat bicara. Bibi Jiu berkata rumput suci tingkat 10 ini disegel dalam kotak giyok, yang dapat memastikan bahwa kekuatan obat di dalamnya tidak hilang, tetapi juga menghalangi induksi saya. Saya membutuhkan teman yang kuat untuk membantu saya mendukung kekuatan tersebut dari segelnya. Bukalah. Tapi melakukan hal itu akan menyebabkan sedikit hilangnya kekuatan ramuan ajaib itu. Wajah ketongguang sedikit berubah dan dia berkata sama sekali tidak. Rumput suci tingkat 10 adalah yang terbaik di dunia, dan hilangnya kekuatan obat tidak dapat diperbaiki. Bibi Jiu berkata kalau begitu saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya hanya bisa menjamin bahwa memang ada rumput suci tingkat 10 di dalamnya. Saya tidak tahu situasi spesifiknya. Semua orang di tempat tersebut langsung gempar, dan segala macam diskusi bisa didengar. Suara di dalam kotak berbunyi lagi, berkata informasi di dalamnya tidak diketahui dan tidak dapat dirujuk sama sekali. Sulit untuk melelang benda ini. Apakah tidak ada informasi tentang menara Wanbao? Ketongguang berkata benda ini ditemukan di reruntuhan kuno. Menara Wanbao hanya dapat menyimpulkan bahwa benda itu berisi rumput suci Kik Singlan tingkat 10, dan tidak ada informasi lebih lanjut. Mendengus. Suara itu terdengar sangat tidak puas dan berkata jika dijual dengan harga setinggi langit, tetapi ada barang-barang yang tidak berguna di dalamnya, bagaimana saya harus menjelaskannya. Itu benar. Bisakah Wanbao bertanggung jawab atas pengembaliannya? Ada suara-suara tidak puas di sekitar. Ketongguang merasa sedikit malu. Setelah berpikir sejenak, dia berkata karena setiap orang memiliki tuntutan, menara Wanbao tidak boleh bersikap tidak masuk akal, jadi mari kita minta Bibi Jiu untuk mencobanya. Bagaimana kita bisa membuka segelnya? Bibi Jiu berkata saya tidak tahu banyak tentang seni penyegelan. Apakah ada orang di sini yang ahli dalam hal itu? Penonton terdiam sejenak, semua berpikir sendiri. Pahlawan dari semua lapisan masyarakat telah berkumpul di sini, dan ada banyak master yang mahir dalam seni penyegelan, tapi bagaimanapun juga, masalah ini sangat penting sehingga tidak ada yang berani gegabuh. Jika Jiu Yi dan Wanbao Lowu merasa nyaman, izinkan aku datang. Sebuah suara terdengar perlahan, dan semua orang langsung menatapnya, menunjukkan ekspresi terkejut mereka. Bibi Jiu tersenyum ringan dan berkata, jika Tuan Yun bersedia mengambil tindakan, itu bagus sekali. Orang yang berbicara tidak lain adalah Li Yun Xiao, di hadapan semua orang, dia terbang ke langit dan perlahan mendarat di platform bundar di pulau terpencil. Tunggu, tiba-tiba terdengar teriakan pelan dari kerumunan, dan seorang pria berjubah perak menunjukkan ketidakpuasan dan berkata siapa orang ini. Jika Anda mencobanya pada siapapun, jika segel atau rumput spiritual rusak, siapa yang dapat mengambil tanggung jawab. Semua orang memandang ke arah pria berjubah perak, dan banyak orang berseru. Ternyata itu Tuan Kai dari Bayu Villa. Tuan Kai, apakah dia adik dari pemilik Bayu Villa? Tuan Kai, penyihir formasi tingkat 9. Tepat, saya tidak menyangka Tuan Kai ada di sini, jadi tentu saja Tuan Kai adalah orang yang bertanggung jawab untuk menutup segelnya. Wajah Tuan Kai penuh dengan kebanggaan, dan dia berkata dengan santai anak muda, menurutku kamu cukup kuat, tetapi menekan segel tidak hanya membutuhkan kekuatan, tetapi juga kekuatan mental yang kuat, cukup untuk mengidentifikasi setiap rune di segel. Bisakah kamu bertanya pada dirimu sendiri, bisakah kamu melakukannya? Li Yun Xiao berkata kotak giyok ini seharusnya sudah lama ditinggalkan. Saya sudah tahu rune yang muncul saat BB Jiu mengujinya sekarang. Jika ada pilihan lain, saya hanya bisa mengikuti dan menggunakannya setiap waktu. Huh, nadanya keras sekali. Wajah Tuan Kai menjadi gelap dan dia berteriak saya adalah master formasi tingkat sembilan. Saya tidak berani merekomendasikan diri saya sendiri. Anda harus tahu bahwa ada orang di luar dunia. Saya hanya berharap seseorang yang lebih kuat dari saya akan mengambil tindakan. Li Yun Xiao mengangguk dan berkata, saya akan mencoba yang terbaik. Tuan Kai hampir mati tercekik dan berteriak dengan marah lelucon yang luar biasa. Apa gunanya mencoba yang terbaik? Mengapa kamu tidak segera turun? Mata BB Jiu bergerak dan dia berkata perlahan Tuan Kai, harap tenang. Berdasarkan pemahaman saya tentang Tuan Muda Yun, dia dapat memikul tanggung jawab penting ini. Ketongguang berpikir bahwa dinding cermin kamar pribadi hampir ditembus oleh kesadaran spiritual orang ini sebelumnya, dan dia segera berkata dengan kekuatan magis guru Yun Xiao, hal itu seharusnya mungkin terjadi. Tuan Yun Xiao, dia adalah Li Yun Xiao. Seseorang di tempat tersebut tiba-tiba berseru. Apa, Li Yun Xiao? Batu ini menimbulkan ribuan gelombang, dan seluruh tempat terguncang dan segala macam diskusi pun dimulai. Apakah itu Li Yun Xiao? Yang dikenal sebagai bintang baru nomor satu dan bahkan empat talenta teratas di wilayah utara bukanlah tandingannya. Bukankah orang ini dicari oleh seluruh kota bulan merah dan telah lama dieksekusi? Anak ini masih sangat muda. Apakah dia benar-benar sekuat itu? Aku tidak percaya. Li Yun Xiao sedikit mengernyit, tapi dia tidak menyangka kalau dia cukup terkenal, semua orang sepertinya mengetahuinya. Tuan Kei juga tercengang, dia tidak menyangka pemuda ini akan menjadi orang yang begitu terkenal, tetapi dia masih merasa keras kepala dan mendengus dingin. Saya juga telah mendengar tentang kekuatan Tuan Yun Xiao, tetapi cara menyegelnya bukanlah itu, sederhana. Ayo lakukan ini, saya bisa menggunakan teknik penyegelan sesuka hati. Jika Tuan Yun Xiao bisa memecahkannya, saya tidak akan berkata apa-apa. Suara di dalam kotak terdengar lagi, berkata metode Tuan Kei sangat luar biasa. Jika Tuan Yun Xiao dapat lulus ujian, secara alami akan menghilangkan keraguan semua orang. Li Yun Xiao berkata tanpa ragu-ragu oke, kamu bisa mengucapkan mantranya. Wajah Tuan Kei memadat, dan dia melompat dan terbang ke platform bundar di pulau terpencil. Dia mendengkur dalam hati, dan dia sudah memutuskan untuk menggunakan apa yang telah dia pelajari dalam hidupnya untuk menjebak Li Yun Xiao dan membuatnya kehilangan muka. Tuan Yun Xiao, apakah kamu siap? Wajah Tuan Kei menjadi dingin, dan hembusan nafas keluar dari tubuhnya. Ruang di sekitar pulau melingkar sedikit berfluktuasi. Para prajurit yang dikerahkan oleh Merchan Alliance untuk menjaga ketertiban semuanya waspada, takut sesuatu akan terjadi. Li Yun Xiao berkata dengan tenang sudah cukup. Dia tidak pernah bergerak, bahkan ekspresi wajahnya tidak bergerak sedikit pun. Melihat sorot mata Tuan Kei ini, dia merasakan gelombang api yang tidak diketahui. Dia berteriak dengan suara yang dalam, Maaf. Dia mendorong telapak tangannya ke depannya, dan kekuatan yang kuat melonjak keluar. Ruang itu sepertinya langsung terbagi menjadi dua, dan ketika diputar di depan, itu berubah menjadi dua sinar cahaya yang berputar, dan diagram Tai Chi emas dan perak muncul di depan mataku. Kemudian dia menyatukan sepuluh jarinya, dan sigil terbang keluar dari tangannya satu per satu, yang membuat pusing. Diagram Tai Chi dua warna hanya muncul selama dua tarikan napas sebelum menghilang dari pandangan. Saat berikutnya, diagram itu menyusut menjadi seukuran kepalan tangan dan diinjak ke arah Li Yun Xiao. Li Yun Xiao tidak menghindarinya, dan membiarkan cahaya kemasan dan perak membekas di dadanya, seperti besi bersuhu tinggi membakar kulitnya, mengeluarkan suara cici. Tubuh Mei dong er gemetar dan dia menutup mulutnya dengan tangan, matanya penuh keterkejutan dan kecemasan. Haha, Tuan Yun Xiao memang orang yang sangat berbakat dan dia berani. Dia sebenarnya tidak melawan sama sekali. Tuan Kai sedikit terkejut, tetapi sebagian besar menghina, mengatakan diagram Tai Chi emas dan perak saya dapat menyegel laut dan tianki manusia. Selama Tuan Yun Xiao dapat melepaskannya, saya akan yakin. Haha, jika bisa tidak akan dilepaskan, katakan saja padaku dan aku akan membuka blokirmu untukmu. Li Yun Xiao memandangi dadanya dan didantiannya. Benar saja, ada diagram Tai Chi dua warna, berputar di atas laut ki didantiannya. Dia mencoba menggunakan kekuatan Yuan untuk menyerang, tapi itu sekokoh batu dan tidak bisa digoyahkan sama sekali. Tuan Kai dari Bayu Villa memang cukup terkenal, dia merenung sejenak. Tuan Kai melihat penampilan Li Yun Xiao, dia begitu terlena, dan tiba-tiba seluruh tubuhnya bergetar, seperti tersengat listrik, dia menggigil sesaat, dan kemudian dia benar-benar terpana, kedua bola matanya sebesar buah delima. Saya melihat kilatan petir tiba-tiba di tubuh Li Yun Xiao, dan warna emas dan perak langsung terguncang dan menghilang sepenuhnya. Ah, banyak orang berkuasa di antara penonton juga merupakan orang-orang yang bermata tajam, dan mereka semua menunjukkan ketidakpercayaan ketika mereka segera mengetahui bahwa segelnya telah terbuka. Dengan penglihatan mereka, mereka secara alami dapat melihat bahwa Tuan Kai hampir mempertaruhkan nyawanya untuk bermain game itu lagi karena surat sebelumnya, kebanyakan orang tidak optimis tentang Li Yun Xiao, berpikir bahwa dia harus menyerah pada akhirnya. Meskipun beberapa orang optimis dengan keberadaan Li Yun Xiao, mereka masih mempertimbangkan berapa lama waktu yang dibutuhkan hingga dia bisa dibuka blokirnya. Akibatnya, buka kunci secara instan, ini, bagaimana ini mungkin? Semua orang mulai mengeluarkan suara secara bersamaan, menunjukkan keterkejutan. Terutama Tuan Kai, selain sangat terkejut, punggungnya juga terasa seperti ada cahaya, banyak orang kuat yang memperhatikannya, mengira dia sengaja melepaskan ketegangan, dan keduanya bertindak sebagai pemeran ganda. Bahkan Li Yun Xiao sendiri tertegun sejenak, menunjukkan ekspresi aneh. Dia tidak melakukan apa-apa saat ini. Setelah dia gagal menggunakan kekuatan Yuan untuk menyerang segelnya, benih petir ungu yang tergantung di atas dan tiannya tiba-tiba melonjak. Petir ungu setipis rambut menghantam tai dua warna emas dan perak. Diagram Chi, langsung menghancurkan benih guntur ungu. Segel dikalahkan. Setelah berpikir sejenak, Li Yun Xiao memahami bahwa benih guntur ungu telah dipelihara oleh kekuatan Yuannya. Segel Tai Chi memutus hubungan antara keduanya dan membuat marah benih guntur ungu, sehingga melepaskan guntur dan kilat. Datang dan hancurkan benih tersebut. Li Yun Xiao juga sedikit terkejut, tetapi jejak kecil guntur ungu benar-benar membuka segelnya sehingga dia tidak bisa mengguncangnya dengan seluruh kekuatannya. Segelnya sudah dibuka. Apakah ada yang keberatan? Bibi Ji U terkekeh, matanya bergerak. Semua perbincangan di tempat itu tiba-tiba menjadi hening, begitu hening hingga tidak ada satupun hantu yang terlihat. Suara dari kotak di lantai atas terdengar lagi, berkata Tuan Yun Xiao begitu kuat sehingga sulit dipercaya. Dia bahkan lebih buruk dari apa yang dikabarkan. Li Yun Xiao melirik kotak itu dan tidak tahu siapa yang ada di dalamnya. Di kotak lain, Zhou Chu, Han Jun Ting dan yang lainnya semuanya terkejut dan tidak dapat pulih untuk waktu yang lama. Dengan penglihatan mereka, mereka secara alami tahu bahwa Tuan Kai tidak menahan diri. Wajah Han Jun Ting sangat serius dan dia berkata Ibu Mertua, kita mungkin salah tentang kekuatannya. Wajah Nenek Bunga Matahari berkedut, dan dia berkata dengan nada dingin sekalipun ada kesalahan, kesalahannya tidak akan terlalu besar. Dengan kerjasama dari pemilik toko besar dan saya, kami pasti bisa menangkapnya. Han Jun Ting berkata pelan jika Yimu tidak berubah menjadi roh, aku pasti akan memenangkannya. Dengan kejeniusan seperti itu, aku sangat ingin melawannya. Di platform melingkar di pulau terpencil, wajah Tuan Kai memerah dan nono berkata, Li Yun Xiao, bisakah Anda memberi tahu saya bagaimana Anda membuka segel saya? Dia tahu persis seberapa kuat segel yang dia buat. Tidak mungkin pemuda di depannya bisa membukanya dengan Yuan Li. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan di dalamnya. Li Yun Xiao berkata dengan tenang terima kasih atas belas kasihan Tuan Kai, ini memberi saya kesempatan untuk membuka segelnya. Wajah tua Tuan Kai tiba-tiba memerah, mengetahui bahwa pihak lain menolak untuk memberi tahu, tetapi aksi semacam ini sebagian besar merupakan tipuan untuk menjaga bagian bawah kotak, dan sudah menjadi sifat manusia untuk tidak memberi tahu. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata ombak di belakang sungai yang se mendorong ombak ke depan, dan generasi baru menggantikan yang lama. Orang tua itu yakin. Setelah mengatakan itu, dia menghindar dan langsung terbang ke bawah. Kali ini tidak ada yang keberatan, dan Li Yun Xiao secara alami menjadi pembantu Jiu Bibi. Keduanya berkomunikasi secara rahasia untuk beberapa saat, sepertinya mendiskusikan bagaimana menangani segel pada kotak giok, dan segera mulai menerapkannya. Bibi Jiu membuat beberapa segel dan menempelkannya pada kotak giok dengan urutan dan arah tertentu, cahaya kemasan di telapak tangannya tiba-tiba menyebar, dan kemudian berubah menjadi titik bubuk emas yang tak terhitung jumlahnya, jatuh, mengubah seluruh kotak giok menjadi emas, lampu. Berdengung, suara gemetar keluar dari kotak giok, dan lapisan cahaya muncul, berukuran beberapa kaki dan berputar di atas pulau. Li Yun Xiao menyatukan kedua tangannya, dan kekuatan guntur dan kilat mengembun di telapak tangannya, dia langsung menembus ke dalam susunan cahaya dan mengangkat jari-jarinya ke udara. Mengaum, raungan harimau datang dari telapak tangannya, bergema di seluruh tempat, dan ekspresi semua orang berubah drastis. Kemudian guntur dan kilat hijau gila melonjak, berubah menjadi bentuk harimau ganas, cakarnya tumpang tindih dengan lengan Li Yun Xiao, langsung merobek segelnya. Ketongguang berkeringat dingin dan memperhatikan dengan gugup. Jika terjadi kesalahan, dia akan bertanggung jawab. Bibi Jiu juga memasang ekspresi sangat serius di wajahnya, dia membuat segel dengan satu tangan dan mencapnya di kotak giok. Sinar cahaya putih menyala dari atas kotak, dan tiba-tiba energi spiritual yang mengerikan melonjak, menunjukkan kabut putih berkumpul di pulau tanpa menghilang. Cahaya biru samar muncul di kabut, dan rumput spiritual yang tampak biasa muncul di kabut, menunjukkan keadaan terang. Semua orang menahan nafas dan melihat ke arah rumput spiritual dengan kaget, mengetahui bahwa ini adalah proyeksi tubuh Kixing Lan. Tangan ketongguang penuh keringat dingin, dan dia berteriak berulang kali Bibi Jiu, cepat hentikan tanganmu, energi spiritual ini hampir habis. Melihat semakin banyak energi spiritual mengalir keluar dari kotak giok, dia menghentakkan kakinya dengan cemas. Wajah Bibi Jiu menjadi pucat, butiran keringat mengalir di pipinya, matanya tiba-tiba mengembun, dan dia mengangkat tangannya untuk membuat segel. Fenomena aneh di seluruh langit tiba-tiba menghilang, dan cahaya serta bayangan Kixing Lan juga menghilang. Begitu Li Yun Xiao melepaskan tangannya, bentuk gemuruh harimau itu langsung berubah menjadi sambaran petir dan kilat, yang diterima di telapak tangannya. Kekuatan segel, yang berukuran beberapa kaki, langsung pulih dan terbang kembali ke dalam kotak giok, seluruh kotak giok menjadi biasa kembali. Bagaimana? Ketongguang menyeka keringat dingin di dahinya dan bertanya dengan tidak sabar. Cahaya di mata bibi jiwu berangsur-angsur memudar, dan dia berkata tidak ada keraguan bahwa ada rumput spiritual tingkat 10 di dalamnya, dan semua orang telah melihatnya. Tetapi sebagian besar meridian dari rumput spiritual telah membatu. Meskipun segelnya sangat bagus, banyak kekuatan obat yang masih tersisa, tapi nilainya tidak bagus lagi. Wow, penghakiman ini segera menyebabkan ledakan di tanah, dan segala macam desahan terdengar di mana-mana. Ketongguang bahkan tercengang dan berargumen semua orang baru saja melihat energi spiritual dan penglihatan. Jika bibi tong jiwu mengatakannya, bagaimana bisa ada reaksi sebesar itu? Bibi jiwu berkata dengan nada meminta maaf meskipun tidak banyak kekuatan yang tersisa pada ramuan spiritual tingkat 10 ini, nilainya masih di atas tingkat ke-9, jadi tidak mengherankan jika ini menunjukkan fenomena aneh. Tentu saja, ini hanya sisi saya dari ceritanya, dan itu juga pendapatku. Teknik identifikasinya kasar dan tidak bisa mengungkapkan banyak hal. Semua orang tahu bahwa dia berbicara dengan sopan, dan itu juga merupakan penjelasan untuk menarawan Bao. Di dunia, jika bibi ke-9 dari keluarga Mei mengatakan ini, kemungkinan besar rumput spiritual ini akan dimusnahkan. Wajah ketongguang sedikit berubah, mengetahui bahwa tidak mungkin menjual rumput spiritual dengan harga yang diharapkan, jadi dia hanya bisa menghela nafas. Faktanya, kami di menarawan Bao telah siap menghadapi situasi ini. Bagaimanapun, sesuatu dari beberapa tahun yang lalu dapat meninggalkan sisa kekuatan obat. Ini sangat jarang. Tapi seperti yang dikatakan bibi jiwu, nilai benda ini masih lebih tinggi daripada rumput spiritual tingkat 9. Selain nilai obatnya, nilai penelitiannya tidak dapat diukur. Suara di dalam kotak di lantai atas terdengar lagi, berkata berapa harga awal untuk suntikan ini. Ketongguang berpikir sejenak dan berkata 30 juta batu yuan kelas atas. Sebuah suara dari kamar pribadi di lantai atas terdengar, berkata saya menawarkan 40 juta batu yuan berkualitas tinggi. Jika ada teman saya yang membayar lebih dari harga ini, saya akan menyerah. Bagaimanapun, kik singlan ini hanya dapat dijual sebagai rumput spiritual tingkat 9 terbaik, dan nilainya telah sangat hilang. Semua orang di tempat itu terdiam, dan para penggarap seni bela diri pada dasarnya menyerah. Hanya para ahli seni yang masih ragu-ragu. Seperti yang dikatakan ketongguang, nilai penelitian benda ini lebih besar daripada nilai praktisnya. 40 juta. Tiba-tiba sebuah suara berteriak, dan semua orang tertawa terbahak-bahak. Orang ini terlalu buruk. Dia hanya menaikkan harga sebesar 100 ribu yuan. 100 ribu yuan adalah kenaikan harga terendah dalam lelang ini. Semua orang menoleh dan melihat bahwa Mohuayuanlah yang menawar. Sebuah suara dari kotak di lantai atas berkata, karena Tuan menyukainya, saya tidak akan berpartisipasi dalam pertarungan. Pemilik suara itu jelas mengenali Mohuayuan, tetapi ada terlalu banyak orang di tempat tersebut, jadi sulit untuk melakukannya, memberi tahu. Sekali dalam 4.001 juta, 4.100 ribu kali, tidak ada harga lagi. Ketongguang menjadi sedikit enggan dan melihat sekeliling, dengan sengaja memperpanjang waktu. Li Yun Xiao memecah keheningan dan berkata 4.200 ribu. Mata semua orang langsung terfokus padanya, dan banyak orang menunjukkan ekspresi aneh dan menoleh untuk melihat kamar pribadi di lantai 2. Wajah Zhou Chu muram dan hendak menawar, tetapi dihentikan oleh Qin Chuan, dia menggelengkan kepalanya dengan sungguh-sungguh dan memberi isyarat padanya untuk tidak berbicara. Zhou Chu mendengus tidak senang dan duduk sendirian sambil merajuk, tetapi tatapan mematikan di matanya menjadi semakin dingin. Li Fei Yu tampak khawatir di dalam hatinya. Zhou Chu jelas memiliki roh jahat kali ini, dan pertempuran dengan Li Yun Xiao mungkin tidak dapat dihindari. Bahkan jika dia ditekan secara paksa, roh jahat itu pasti masih bersamanya, dan akan sulit untuk dilakukan, kemajuan dalam latihan seni bela diri di masa depan. Mohuayuan tertegun sejenak dan berkata, Tuan Muda Yun juga menginginkan rumput spiritual yang ditinggalkan ini. Ehem, ketongguang terbatuk dua kali dan berkata dengan serius perhatikan kata-katamu. Ramuan spiritual ini hanya membatu sebagian, bukan ditinggalkan. Li Yun Xiao mengangguk dan berkata, Saya benar-benar ingin bersenang-senang. Mohuayuan berkata, Kalau begitu, aku tidak akan bertarung. Setelah dia mundur dari pertarungan, tidak ada orang lain yang angkat bicara. Ketongguang berteriak tiga kali, dan akhirnya berkata tanpa daya 40,2 juta telah terjual, Selamat kepada Tuan Yun Xiao. Setelah semua barang terakhir difoto, pergi ke belakang panggung dan tebus. Li Yun Xiao mengangguk dan terbang kembali ke tempat duduknya. Ketongguang berkata dengan getir, Meskipun lot pertama tidak lengkap, kualitas tingkat ke-10 menentukan bahwa ini bisa menjadi final. Lot kedua di bawah, Saya dapat menepuk dada saya dan menjamin bahwa itu adalah objek yang lengkap. Seorang pelayan cantik maju sambil tersenyum. Ada gulungan cian tipis di piring batu giok yang dia seret. Ada titik-titik cahaya kemasan di atasnya, membuatnya tampak seperti bahan yang luar biasa. Hei hei, Ketongguang mengjilat bibirnya, menunjukkan ekspresi keinginan yang ekstrim, sejak zaman kuno, serangan jiwa telah menjadi keterampilan unik yang hanya dimiliki oleh ahli sihir, dan itu sangat kejam. Jika Anda tidak hati-hati, Anda akan jatuh ke dalam kelesuan dan kalah hidupmu dalam sekejap. Tapi puluhan ribu tahun yang lalu, ada seorang jenius tiada taraf yang menciptakan seni bela diri mengejutkan yang memungkinkan serangan jiwa dilakukan tanpa kekuatan jiwa. Ini adalah metode serangan jiwa yang ditinggalkan oleh Tandikun, pria tak tertandingi dan tak tertandingi yang merajalela untuk sementara waktu sebuah pukulan telak. Semua orang sudah mengetahui hal ini, tetapi ketika mereka mendengar ketongguang membacanya, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap, mata mereka berbinar, dan mereka menelan ludah. Seorang pejuang tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak kamu sendiri tidak bisa melatih keterampilan yang tiada taranya. Menjualnya sungguh sulit dipercaya, mungkinkah kamu meninggalkan bekas? Ketongguang tersenyum dan berkata teman ini bercanda. Merek keterampilan tiada taraf hanya dapat diturunkan pada materi khusus, dan hanya ada satu kesempatan untuk mendapatkannya. Ini adalah akal sehat dasar. Gulungan ini hanya dapat dipraktikkan oleh satu orang, orang. Adapun mengapa Wanbaolo tidak mempraktikkannya sendiri. Itu wajar karena dia tidak membutuhkannya. Setiap orang memiliki keterampilan uniknya masing-masing. Meskipun serangan mengetahui itu kuat, masih ada tanda tanya apakah waktu dan energinya diperlukan untuk mempraktikkannya dengan paksa. Itu sepadan. Semua orang terdiam, bahkan jika kekuatan magis yang begitu kuat diwarisi, masih menjadi pertanyaan apakah itu bisa disempurnakan. Bahkan jika itu bisa disempurnakan hingga puncaknya, itu pasti akan menghabiskan banyak sumber daya. Ketongguang terus tersenyum dan berkata tetapi ini sama sekali tidak mempengaruhi nilai kekuatan magis ini. Terutama bagi teman-teman yang telah mencapai puncak latihan bela diri dan hampir tidak bisa maju lebih jauh. Jika mereka berlatih teknik ini, kekuatan tempur mereka akan berlipat ganda. Dan bagi teman-teman yang memiliki masa depan cerah dalam berkultivasi, tidak disarankan membuang energi untuk berkultivasi. Apa yang dia katakan memang benar, dan semua orang hanya bisa mengangguk. Ketongguang berkata harga awalnya 50 juta. Seluruh tempat tiba-tiba menjadi sangat sunyi, bukan karena terasa terlalu mahal, tetapi karena semua orang menunggu dengan tenang, seperti depresi sebelum badai. Keahlian unik ini, meskipun Anda tidak mempraktikannya sendiri, pasti akan menjadi harta karun jika Anda membelinya. Hei, karena kamu belum bertanya, aku akan menaikkan harganya dulu. Bi Hao mendengus dingin dan berkata, 70 juta. Semua orang tersentak dan terkejut. Kenaikan harga yang tiba-tiba sebesar 20 juta langsung menghancurkan keuntungan finansial dan psikologis banyak orang, banyak orang yang langsung tertipu dan tersingkir bahkan sebelum mereka memulai. Mata ketongguang berbinar dan dia tertawa dan berkata, Tuan Bi yang penuh waktu dan heroik benar-benar disengaja, tapi saya menyukainya. 70 juta batu yuan kualitas terbaik cukup mahal untuk membeli kekuatan magis yang tiada taraf ini. Tapi saya juga tertarik pada kekuatan magis ini, 75 juta. Di pojok, seorang lelaki tua pendek dengan penampilan tidak menarik berbicara perlahan. Dia tidak pernah bergerak selama seluruh pelelangan, seolah-olah dia secara khusus menunggu barang ini. 80 juta. Sebuah suara datang dari kotak di lantai 2. Murid ketongguang menyempit dan dia melihat ke arah kotak itu, dia secara alami tahu bahwa orang di dalamnya adalah bos dari Singyue Sai. 85 ribu. Wajah lelaki tua itu menjadi pucat, dan butiran keringat mulai muncul di dahinya yang keriput. 90 juta. Di dalam kotak, Han Junting sepertinya tidak mendapat tekanan dan dengan lembut menaikkan harga. Kebanyakan orang di tempat tersebut tercengang dan tidak bisa berkata-kata, mereka semua bersiap untuk berpartisipasi dalam penawaran, tetapi harganya sudah di luar jangkauan. Wajah lelaki tua itu tiba-tiba menjadi sedikit berubah, matanya meledak dengan niat menghabisi yang ganas, dan dia mengertakkan gigi dan berkata 100 juta. Jumlah keseluruhannya langsung mengejutkan seluruh penonton. Mata Ketongguang juga bersinar, dan dia sangat bersemangat, tidak umum dalam sejarah lelang untuk bisa melelang harta karun senilai ratusan juta Yuan Shi kelas atas. Li Yun Xiao, sebaliknya, selalu memiliki wajah yang tenang untuk serangan jiwa. Selama dia mendapatkan kembali kekuatan puncaknya, tidak ada seorang pun di dunia kecuali Tian Xi yang bisa mengalahkannya, jadi hal ini tidak memiliki ide sedikitpun. Han Junting ragu sejenak dan akhirnya menyerah. Dia hanya ingin membeli kekuatan magis ini untuk dilihat. Jika itu cocok untuknya, dia akan mempraktikannya. Jika tidak berhasil, dia akan menyerah. Lagi pula, ada banyak teknik yang diturunkan dari istana Sen Xiao yang lebih baik dari pukulan sadar ini, jadi tidak perlu mengeluarkan lebih dari 100 juta untuk membelinya. Ketongguang menyebutkan harganya tiga kali, tetapi tidak ada yang menjawab. Orang tua itu akhirnya menghela nafas lega, dan hampir semua orang mendengar suara embusan nafasnya. Ketongguang tersenyum dan berkata karena ini adalah pelelangan tiga harta karun terakhir, kamu bisa pergi ke belakang panggung untuk menebusnya setelah semuanya selesai, dan kemudian akan ada susunan teleportasi khusus untuk mengirim juru lelang pergi, jadi kamu tidak perlu melakukannya. Tidak perlu terlalu khawatir, silakan keluar sekarang. Lot terakhir dalam lelang ini, penghancuran bintang pedang Xian Shen. Pelayan ketiga perlahan berjalan ke depan, menyaret kotak pedang besar di tangannya, dan perlahan membukanya di depan semua orang. Semua orang menjulurkan leher dan menatap dengan mata terbelalak, ingin melihat seperti apa benda legendaris itu. Namun untuk sesaat, semua orang merasa kecewa. Ada pedang besi putih tergeletak dengan tenang di dalam kotak pedang, terlihat biasa saja dan biasa-biasa saja, dan bahkan tidak memiliki kilau dasar pedang. Hanya Li Yun Xiao yang gemetar, matanya menunjukkan kenangan yang tak ada habisnya, dan lima jari tangan kanannya bahkan bergetar tak terkendali. Mo Huayuan merasakan kegembiraannya dan berkata dengan lembut Tuan Yun juga ingin mengambil foto benda ini. Hei hei, saya khawatir harganya akan melambung tinggi. Ada banyak monster tua terkenal di antara penonton yang belum pernah mengambil tindakan. Mereka semua tampaknya mengincarnya. Ini adalah pedang ilahi penghancur bintang. Li Yun Xiao tahu bahwa dia telah kehilangan ketenangannya, dan ekspresi kegembiraannya tiba-tiba meredah, kembali ke keadaan pikirannya sebelumnya. Hei, apakah kamu merasa sedikit kecewa saat melihat ini? Ketongguang mengamati ekspresi semua orang dan terkeke pelan benda ini sendiri tidak lengkap, jadi tidak memiliki kilau pedang. Wan Baolou telah memiliki pedang ini selama beberapa waktu. Kecuali untuk menstimulasinya dengan metode tertentu, sisanya waktu ini sangat biasa. Zeng, seruan pedang tiba-tiba terdengar dari kotak pedang, naik ke langit, suaranya sangat tajam sehingga tidak hanya berdesir di tempat tersebut, tetapi juga menembus ke dalam hati semua orang. Apa yang terjadi? Ketongguang tiba-tiba terkejut dan melihatnya dengan ngeri, pedang besi putih polos tiba-tiba berubah menjadi cahaya yang mengalir, dan cahaya pedang seperti air perlahan bersinar seperti bintang. Pelayan yang menyeret kotak pedang menjadi pucat karena ketakutan, seolah-olah dia merasakan niat pedang itu, dan seluruh tubuhnya menggigil ketakutan. Apa yang kamu lakukan pada pedang ini? Ketongguang memarahi dengan marah, auranya melonjak, dan dia menekan pelayan itu, wajahnya menjadi sangat suram. Laporkan ke penjaga toko besar, saya, saya tidak melakukan apa-apa. Pelayan itu sangat ketakutan sehingga dia berlutut, tapi dia masih memegang kotak pedang itu dengan kuat, tubuhnya gemetar hebat, dan dua garis air mata mengalir di wajahnya. Hah? Tidak ada yang dilakukan. Wajah ketongguang menjadi sedikit berubah, dia melangkah maju selangkah demi selangkah, dan berkata dengan suara dingin kami telah mempelajari pedang ini selama satu setengah tahun, dan tidak pernah menghasilkan fenomena aneh seperti sekarang, dan kamu masih berani berdalih. Tubuh pelayan itu menggigil seperti sekam, dia sangat ketakutan hingga tidak dapat berbicara, dia hanya bisa menitikkan air mata dan menggelengkan kepalanya. Ketongguang berkata dengan dingin tahukah kamu nilai dari pedang ini? Bahkan jika aku menghabisi sepuluh ribu orang sepertimu, pedang itu tidak ada gunanya sedikitpun. Ekspresi pembasmi muncul di wajahnya. Tunggu sebentar, Bibi Jiu langsung berdiri, menghalangi di depan pelayannya, dan berkata Tuan ke, fenomena aneh yang disebabkan oleh pedang ini tidak ada hubungannya dengan gadis ini. Oh, ketongguang mengerutkan keningnya, menunjukkan tatapan berkonsultasi. Dia masih percaya dengan apa yang dikatakan Bibi Jiu. Bibi Jiu memandangi kecemerlangan pedang itu dan berkata dengan sungguh-sungguh inti dari pedang ini adalah suara pengetahuan dan pertemuan, dan itu juga merupakan arti menemukan pemilik senjata ilahi. Ketongguang terkejut dan berkata Bibi Jiu berarti pedang ini tahu bahwa pedang itu akan dijual, jadi ia menunjukkan kekuatan pedangnya dengan harapan bisa bertemu dengan orang yang berpengetahuan. Bibi Jiu mengangkat alisnya sedikit dan berkata sambil berpikir, aku merasa sangat senang ketika mendengar maksud pedang itu, seolah-olah aku sedang bertemu dengan tuanku. Seharusnya itulah yang ku maksud. Haha, itu memang pedang dewa. Ketongguang tertawa, jelas dalam suasana hati yang baik, dan berkata kepada pelayannya bangunlah, aku bersalah padamu. Pelayan itu sangat ketakutan hingga dia hanya bisa menangis, dengan bantuan ketongguang, dia berdiri dengan gemetar. Bagaimanapun, dia sangat terlatih, pelayan itu menyeka air matanya, lalu menyeret kotak pedang dengan senyuman di wajahnya dan tersenyum pada semua orang. Pada saat ini, kotak pedang memancarkan cahaya pedang seperti cahaya bulan, memantulkan langit berbintang, mengalir seperti air. Melihat bilah pedangnya, Bibi Jiu hanya bisa mengerutkan keningnya, meskipun itu adalah suara Ziu, bukankah reaksi pedangnya terlalu hebat? Ada yang aneh dengan pedang ini. Mohuayuan juga bergumam kekuatan instrumen sekuat itu mengjulang tinggi seperti gunung, gemericik seperti air mengalir, seperti suara kenalan, dan bahkan lebih seperti arti reuni setelah lama berpisah. Li Yun Xiao tersenyum penuh arti dan berkata mungkin ada teman lamanya di sini, mungkin. Mohuayuan tertegun sejenak, lalu mengerutkan kening, kata-kata Li Yun Xiao sepertinya menyeratkan sesuatu yang disengaja atau tidak. Sebuah suara datang dari kotak tempat Han Jun Ting duduk, berkata sejauh yang saya tahu, pedang ini sudah lama rusak. Sangat jarang bisa mempertahankan spiritualitasnya. Suara yang begitu kuat sangat mengejutkan dan seru. Kalau tidak ada rangsangan, saya tidak percaya. Wajah ketongguang menjadi gelap. Dia secara alami tahu siapa yang berbicara dan berkata dengan dingin apa maksud teman ini dengan mengatakan bahwa untuk menaikkan harga, Wan Baolou sengaja menggunakan tipuan untuk membiarkan pedang digunakan di tempat. Saya tidak tahu apakah dia sudah tua atau belum, saya hanya mengajukan pertanyaan di benak saya, kata Han Jun Ting dengan tenang. Ketongguang mencibir dan berkata jika temanku ragu, jangan membelinya. Apa yang kamu bicarakan? Ada ekspresi marah di wajahnya, dan dia jelas sangat tidak senang. Han Jun Ting tidak berkata apa-apa lagi. Bagaimanapun, dia pasti akan mendapatkan pedang ini. Jika menarawan bau benar-benar tidak mengizinkannya membelinya, dia akan sangat tercengang. Ketongguang mendengus keras dan berkata saat itu, tiga pedang gufet yang digabungkan menjadi satu, dan dia menyempurnakan pedang senjata misterius tingkat super untuk memotong bintang. Omong-omong, pedang ini bukan hanya senjata misterius tingkat sembilan, tapi senjata misterius tingkat super tingkat ketiga. Satu bagian, bisa dikatakan sebagai pecahan dari senjata misterius tingkat super. Bukankah normal jika beberapa fenomena aneh muncul? Karena itu, apa yang dikatakan temanku itu benar? Pedang ini memang rusak, tapi apa gunanya membelinya? Ketongguang mengalihkan pandangannya, melihat kepuluhan ribu orang di bawah, dan berkata-kata demi kata meskipun tubuh pedang rusak, niat pedang itu tetap ada. Iya, sifat psikis dari pedang ini jauh melebihi ekspektasiku, dan niat pedang itu mungkin termasuk di dalamnya. Suara tenang dan serius datang dari kamar pribadi di lantai dua. Semua orang langsung menjadi gugup, mata mereka bersinar, dan mereka terlihat sedikit aneh di bawah langit yang dipenuhi pedang air, mereka semua mengjilat bibir mereka yang pecah-pecah, merasa haus ditenggorokan. Mata ketongguang juga bersinar dengan cahaya cemerlang, dan dia berkata dengan keras pedang ini bukan hanya pedang tingkat sembilan tingkat atas, tetapi juga bagian dari senjata misterius tingkat super. Pada saat yang sama, itu bukan hanya penghancuran bintang pedang ilahi, tetapi juga pedang tiga tingkat Feiyang kuno. Salah satu teknik si Jian, harga awal adalah 100 juta batu yuan bermutu tinggi, dan setiap kenaikan harga tidak boleh kurang dari 1 juta. Tidak ada suara di lapangan selama beberapa menit, seolah waktu telah berhenti, hanya Jian Hua yang berputar. Serangan mengetahui di adegan sebelumnya bisa menghasilkan harga setinggi 100 juta jurus pedang Gu Feiyang dan pedang dewa itu sendiri, harga dasar 100 juta tidaklah berlebihan. 110 juta, 130 juta, 140 juta, harganya langsung melonjak 40 persen, dan kebanyakan orang menjadi pucat, mengerucutkan bibir, dan tampak ngeri. Di kamar pribadi di lantai dua, Kin Chuan dan yang lainnya memandang Chen Feng dengan heran. Li Feiyu tersenyum pahit dan berkata Saudara Chen Feng benar-benar heroik. Dia meneriakan 140 juta. Dia tenang dan tenang, wajahnya tidak berubah, dan dia masih bisa minum teh sambil tersenyum. Chen Feng tersenyum dan berkata jika harganya cukup tinggi, itu hanya angka. Di dalam kotak tidak jauh dari situ, Han Junting mengerutkan kening dan berkata lokasi kotak itu, 140 juta, mungkin adalah Chen Feng dari sekte pedang. Nenek Sunflower berkata bukankah ini melonjak terlalu cepat? Tidak akan melebihi anggaran kita, bukan? Han Junting tersenyum tenang dan berkata anggaran. Kami tidak punya anggaran. Matanya menyipit dan dia berkata dengan keras 200 juta. Hai, semua orang di tempat tersebut mulai membuat keributan, melihat ke kotak di atas dengan ekspresi terkejut, lebih banyak orang menjadi pucat dan menghela nafas sepenuhnya. Ekspresi Chen Feng juga berubah, dan cangkir teh di tangannya bergetar. Kincuan tersenyum dan berkata he he, 200 juta yuan stonei kualitas terbaik hanyalah angka. Mata Chen Feng bersinar terang, dan dia berkata 250 juta. Semua orang di tempat tersebut merasa putus asa, dan tiba-tiba menyadari bahwa beberapa batu yuan yang telah mereka siapkan tidak cukup untuk menambal gigi mereka. Han Junting tersenyum tenang dan berkata 300 juta. Tubuh Chen Feng bergetar lagi, dan akhirnya dia menunjukkan ekspresi terkejut, dia diam di sana beberapa saat, lalu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam dan menyerah sepenuhnya. Li Fei Yu berkedip dan tersenyum dengan latar belakang sekte pedang, 300 juta hanyalah sebuah bola. Chen Feng tersenyum pahit dan berkata Anda harus tahu bahwa 300 juta ini hanyalah alat tawar-menawar, dan kemungkinan besar Anda akan kehilangan segalanya. Lagi pula, tidak semua orang dapat memahami kekuatan niat pedang Gu Fei Yang, dan itu tidak-tidak peduli berapa banyak niat pedang yang tersisa di tubuh pedang. Orang-orang menjelaskan bahwa jika Anda menimba air dengan keranjang bambu dan 300 juta itu kosong, bahkan saya akan dipukuli sampai mati oleh sekte tersebut. Haha, Li Fei Yu tertawa dan berkata saya tidak bisa mengatakan bahwa keterampilan pedang sekte pedang tidak ada bandingannya di dunia, tetapi mereka juga yang terbaik di dunia. Menurut pendapat saya, jika ada orang di dunia ini yang dapat memahami pedang itu niatnya, Tuhanmu adalah pilihan yang terbaik. Chen Feng meliriknya dan berkata ayahku tidak menggunakan pedang selama bertahun-tahun dan memiliki ilmu pedangnya sendiri. Tidak peduli betapa ajaibnya gaya pedang Gu Fei Yang, ayahku tidak akan pernah mempelajarinya. Setelah Han Jun Ting menyebutkan harga 300 juta, seluruh tempat menjadi sunyi senyap, tidak ada yang mengucapkan sepatah kata pun, dan suasananya sangat sunyi sehingga tidak ada hantu yang terlihat. Ketongguang sudah sangat gembira. Harganya telah melebihi perkiraan mereka. Dia berteriak dua kali berturut-turut, tetapi tidak ada yang menaikkan harganya. Tepat ketika dia hendak menyelesaikan harga, suara Li Yun Xiao tiba-tiba terdengar, 400 juta. Hei, apa, kali ini meledak, semua orang kaget, bagaimana anak ini bisa begitu kaya. Ada seseorang di kamar pribadi di lantai dua yang gemetar, dan banyak keringat dingin muncul di dahinya. Itu adalah Su Hong dari kamar dagang Tianyuan. Dia merasa sangat sulit bernapas. Dia membuka mulutnya lebar-lebar dan menarik nafas dengan putus asa. Dia terus memegang dadanya dan menjadi sedikit gila. Han Jun Ting juga sangat marah dan membanting meja di depannya, mengubahnya menjadi bubuk dalam sekejap. Ketongguang sudah mengetahui tentang jaminan kamar dagang Tianyuan untuk Li Yun Xiao. Dia tersenyum lebar, mengacungkan jempol dan memuji Tuan Yun Xiao bukan hanya yang paling berkuasa di dunia, tetapi juga yang paling kaya di dunia. Dia pantas menjadi orang terbaik di dunia. Katakan. Dia menyanjungnya tanpa menahan diri, tapi tidak ada yang merasa tidak nyaman, jika itu mereka, sanjungan itu mungkin akan lebih buruk. 450 juta. Han Jun Ting berkata dengan suara dingin, aura dingin pembasmi dalam suara itu keluar melalui dinding cermin, membuat orang bergidik. Li Yun Xiao berkata dengan santai 500 juta. Berengsek. Han Jun Ting akhirnya marah dan berteriak, Li Yun Xiao, apakah kamu benar-benar ingin melawanku? Wajah Ketongguang menjadi gelap dan dia berteriak dengan marah sungguh keterlaluan. Siapapun yang berani mengancamu di tempat tersebut akan keluar dari sini. Tidak peduli siapa kamu. Han Jun Ting sangat marah hingga dia mengertakan gigi dan berkata 600 juta. Hei, karena teman ini sangat menyukaiku, izinkan aku memberikannya padamu. Li Yun Xiao tersenyum lembut. Sialan, sialan, wajah Han Jun Ting menjadi sedikit ganas, dan penyamarannya hampir lepas. Aliran energi jahat keluar dari tubuhnya, menempel di sekitar tubuhnya, dan dia meraung dengan suara rendah. Li Yun Xiao, kamu mencari kematian di tubuhmu, milikmu sendiri. Kamu tidak bisa menyalahkanku. Nenek bunga matahari terkejut. Dia belum pernah melihat Han Jun Ting begitu marah sebelumnya dan buru-buru berkata Tuhan, tenanglah. Dia membuka mulutnya dan minum, dan sebuah catatan diludahkan dan disebarkan, membuat seluruh tubuh Han Jun Ting gemetar, dan kemudian dia perlahan-lahan menjadi tenang. Nenek Sunflower berkata dengan kaget penjaga toko besar, kamu hampir diserang oleh roh jahat sekarang. Han Jun Ting juga ketakutan hingga berkeringat dingin, dia belum pernah berada dalam suasana hati yang ekstrim dan buru-buru menenangkan diri. Tetapi ketika dia memikirkan tentang tambahan 200 juta batu yuan kelas atas, dia merasakan getaran dan nyeri di tubuhnya. Haha, 600 juta yuan. Apakah kamu punya teman dengan harga lebih mahal? Ketongguang juga bersemangat dan menjadi gila karena kegembiraan, dia bisa membayangkan penampilan Han Jun Ting saat ini, dan dia merasa bahagia di dalam hatinya. Tuan ke, saya punya permintaan yang baik. Bisakah Anda mengizinkan saya melihat lebih dekat pedang ini? Jika Anda bisa memuaskan saya, saya bersedia menawar 700 juta. Sebuah suara perlahan muncul di benak, segera menarik perhatian semua orang. Upil Li Yun Xiao menyusut dan sudut mulutnya terangkat. Orang yang berbicara tidak lain adalah salah satu dari delapan gajah. Pria berambut ungu itu tahu bahwa pertunjukan yang bagus akan segera terjadi. Namun, dia juga sangat penasaran. Jika pria berambut ungu itu berani merebutnya, bagaimana dia bisa lolos dari dikelilingi oleh begitu banyak pria kuat tanpa bulu roh sejati. Bahkan dia tidak yakin akan hal ini. Oh, mata ketongguang menyipit, dan kegembiraannya tiba-tiba menjadi tenang. Teman ini sangat asing. Adakah yang tidak kamu mengerti tentang pedang ini? Pria berambut ungu itu berkata dengan tegas tidak, Hanya saja saya telah mengembangkan kekuatan magis induksi dan memiliki seni bela diri induksi khusus. Jika saya dapat merasakan niat pedang, maka 700 juta batu yuan kelas atas sepadan. Jika saya tidak dapat merasakannya, bahkan jika saya tidak dapat merasakannya, itu lebih dari 70 juta. Ketongguang berkata dengan dingin hanya karena kamu tidak bisa merasakannya bukan berarti orang lain tidak bisa merasakannya. Jika pedangnya rusak, bagaimana kamu mampu membelinya? Pria berambut ungu itu berkata saya di sini untuk berpartisipasi dalam pelelangan, jadi saya berhak mengamati dengan jelas, bukan? Selain itu, indra saya hanya perlu berada dalam jarak tiga kaki dari pedang. Jika ada kerusakan, itu akan menjadi milikku. Ketongguang ragu-ragu sejenak lalu berkata, Oke, ayo. Pria berambut ungu di depannya memiliki tingkat budidaya kaisar bela diri bintang delapan, yang membuatnya cukup waspada, tetapi mengingat batasan dan master di sini, dia tidak terlalu khawatir. Pria berambut ungu itu tersenyum lembut, melayang ke langit, dan perlahan mendarat di pulau itu. Mata semua orang tertuju padanya, dan mereka semua berspekulasi tentang asal-usul orang ini. Pria berambut ungu itu memandang Sing Mi di dalam kotak pedang dengan mata dingin, cahaya terang melintas di matanya, dan dia berjalan menuju pelayan. Pelayan itu hanya bisa gemetar, seolah dia ditangkap oleh aura pria berambut ungu, dan ada kepanikan yang tak bisa dijelaskan di dalam hatinya. Pria berambut ungu itu berhenti dalam jarak tiga kaki, tersenyum jahat, dan mengulurkan tangan untuk meraihnya. Di bawah genggaman virtual lima jari, kekuatan aneh meledak, dan ruang di sekitarnya berputar dan berputar. Berhenti, ketongguang tiba-tiba merasakan perasaan tidak enak di hatinya, dan tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Setelah berteriak tajam, aura di tubuhnya tiba-tiba mengembun, dan dia dengan cepat bergegas mendekat dan berteriak apa yang ingin kamu lakukan. Hei hei, pria berambut ungu itu mengangkat alisnya, mengangkat sudut mulutnya, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba menjadi seperti kesurupan. Aura dominan ketongguang langsung ditekan, dan dengan ledakan, tubuh pria berambut ungu itu hancur seperti cermin. Di saat yang sama, cahaya ungu seperti pedang tiba-tiba muncul dan melesat ke arah luar rumah lelang. Hah, pedang, pelayan yang sedang menyeret kotak pedang itu tiba-tiba berteriak, dan entah bagaimana pedang yang berputar itu benar-benar menghilang. Cahaya pedang yang memenuhi langit tiba-tiba menghilang, dan semua orang di tempat itu tertawa terbahak-bahak. Apa, terjadi ledakan di tempat tersebut, dan semua orang berdiri satu demi satu, mereka sangat ketakutan karena ada yang berani merampoknya secara terbuka. Dan di hadapan publik, dia benar-benar berhasil. Huff! Hal yang mengancam jiwa. Mendengus dingin datang dari kehampaan, dan ruang di depan cahaya ungu itu terdistorsi, berubah menjadi tangan transparan besar dan tiba-tiba meraihnya. Di saat yang sama, terdengar suara tumpul yang menembus udara di atas tempat tersebut, dan cahaya perak yang menyilaukan muncul. Lebih dari selusin prajurit dengan aura kuat muncul, masing-masing mengenakan baju besi perak, aura kuat mereka langsung mencekik semua orang, dan mereka langsung terdiam. Tangan besar transparan di dalam kehampaan meraihnya di udara, dan seluruh ruangan langsung terkompresi, membentuk dinding kosong dengan seribu penghalang. Ledakan, cahaya ungu terhalang seketika, berubah bentuk karena kekuatan cengkramannya, dan kemudian meledak secara tiba-tiba, berubah menjadi ribuan filamen dan terbang ke segala arah. Tidak pandai dalam teknik streaming light escape. Ada teriakan di kehampaan, dan sosok humingri tiba-tiba muncul, wajahnya penuh keterkejutan. Tapi dia ketakutan tapi tidak panik, dia mencubit segel rahasia di tangannya, mengubahnya menjadi sayap kupu-kupu, dan dengan kasar mengangkatnya. Kupu-kupu berwarna-warni ditembakkan ke dalam kubah, dan cahaya kemasan tiba-tiba menyebar, seperti kupu-kupu yang melebarkan sayapnya, berwarna-warni dan sangat indah. Seluruh tempat berguncang, dan dinding cahaya kemasan yang tinggi tiba-tiba didirikan di semua sisi, berkilau dengan kilau logam, menutupi seluruh tempat seperti besi. Begitu penghalang emas menyatu, humingri menghela nafas lega dan matanya melotot. Dia memandang ke arah kubah dengan tatapan dingin, dan wajahnya langsung berubah dingin. Bayangan ungu di langit tiba-tiba kehilangan arah dan terbang melintasi kubah, sepertinya terjebak sampai mati. Mata Li Yun Xiao tiba-tiba mengembun dan dia melihat ke sudut, di tempat yang tidak mencolok itu, seorang pria bertopeng mengulurkan tangan dan menyatukan jari-jarinya ke dalam kehampaan. Cahaya tajam melintas di ujung jari, membelah ruang. Dinding cahaya kemasan itu tiba-tiba mengeluarkan suara yang keras, seperti sedang mengotong logam, yang membuat gigi terasa sakit. Dari sosok dan keterampilan seni bela diri pria ini, Li Yun Xiao sekilas mengetahui bahwa itu adalah Tuan Kuan, tetapi tempatnya sangat kacau sehingga tidak seorang pun kecuali beberapa orang di sekitarnya yang memperhatikan ketika dia mengambil tindakan, hingga suara keras mulai terdengar. Apa yang kamu lakukan dengan berani? Wajah Humingri menjadi gelap, dia meraung marah, mengayunkan jubahnya, dan menyalakan lampu merah. Ada kilatan cahaya merah di langit, seperti matahari terbenam yang menyinari awan atau matahari terbenam di langit. Tapi sudah terlambat, Tuan Kuan telah menggambar tanda melingkar di dinding cahaya kemasan, mengangkat tinjunya dan memukulnya. Dia menggenggam helm jari perak di kelima jarinya, dan cahaya perak mengembang, dan bayangan binatang berubah menjadi itu, dan dia meraung dan memukulnya dengan tanduk di kepalanya. Ledakan, dinding cahaya kemasan membuka lubang hitam langsung dari awal. Seluruh dinding cahaya kemasan tiba-tiba bersinar dan muncul, dan dalam keadaan linglung, itu benar-benar hancur menjadi titik-titik cahaya kemasan. Lampu merah humingri juga langsung padam, langsung mengenai Tuan Kuan dan meledak dengan ledakan. Tubuh Tuan Kuan langsung hancur berkeping-keping, namun tidak ada darah, malah berubah menjadi sedikit cahaya dan menghilang dalam sekejap. Seluruh tempat ditembus oleh kekuatan pukulan ini, dan sebuah lorong diledakan, sejumlah besar prajurit ketakutan dan terbang menjauh. Setelah dinding cahaya kemasan dihancurkan, cahaya ungu kacau yang tak terhitung jumlahnya menyerbu. Lebih dari sepuluh prajurit lapis baja perak berbaris dalam garis lurus, menghunus pedang panjang mereka dan menebas di udara, bayangan pedang melintasi kubah, menghancurkan potongan besar cahaya ungu menjadi beberapa bagian, tapi banyak dari mereka masih bergegas keluar. Tidak, orang itu melarikan diri. Seseorang berteriak, dan memang ada cahaya ungu berkedip di luar gedung, dan tidak ada seorang pun yang terlihat dalam beberapa kilatan. Mengejar dan mengirim perintah untuk menutup kota pada saat yang bersamaan. Hu Mingri terkejut dan marah. Sungguh memalukan dan terhina baginya karena bisa merampas harta karun itu dari pertahanan rahasia menara Wan Bao di depan semua orang. Jika dia diizinkan melarikan diri dari kota Sinian, itu akan terjadi, benar-benar menjadi lelucon. Banyak prajurit juga bergabung dengan pasukan pengejar, dan mereka semua bergegas keluar sekaligus. Tidak, ada susunan teleportasi di sini. Tiba-tiba, seorang lelaki tua kurus berseru. Di pojok tak jauh dari gedung, memang terdapat susunan teleportasi jarak kecil, dan batu spiritual kualitas terbaik yang diletakkan di atasnya masih bersinar dengan cahaya kristal. Rupanya baru saja diaktifkan. Semua orang berkumpul di sekelilingnya, dan wajah Hu Mingri langsung berubah, dan dia meraung ca, selidiki segera, dan penjaga lapis baja perak akan mengikutiku. Dia melambaikan tangannya, dan sederet batu Yuan kelas atas jatuh, tertanam dalam formasi, dan cahaya teleportasi menyala lagi. Hu Mingri dan para penjaga lapis baja perak terbang ke dalam formasi dan dengan cepat dipindahkan. Insiden itu terjadi secara tiba-tiba. Kota Sinyan sudah mulai mengunci kotanya. Saya harap Anda akan tinggal di kota ini untuk sementara waktu. Saya minta maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan kepada semua orang. Wajah Ketongguang sangat jelek dan dia berkata dengan keras kepada semua orang. Meskipun semua orang tidak puas, mereka juga tahu bahwa mereka tidak boleh berdebat dengan Wan Baolou saat ini. Jika tidak, kemungkinan besar mereka akan menjadi karung tinju. Jadi semua orang menjadi masuk akal dan berteriak inilah yang harus kita lakukan, jika menara Wan Baolou berguna. Katakan saja, tidak apa-apa, paling banyak saya akan tinggal di Tanah Suci Jingya selama satu setengah tahun. Ekspresi Ketongguang sedikit membaik dan dia berkata terima kasih atas pengertian Anda. Siapapun yang membantu menara Wan Baolou menangkap si pembasmiakan diberi hadiah 300 juta batu yuan kualitas terbaik. Mereka yang memberikan petunjuk berharga akan diberi hadiah sesuai dengan nilainya. Ada keributan di bawah, dan mata semua orang berbinar. 300 juta yuan stone kelas atas sudah cukup untuk meyakinkan mereka untuk bekerja keras. Bahkan jika pihak lain sangat kuat, selama mereka memberikan petunjuk, mereka akan diberi hadiah. Jika Anda mencari dengan cermat, Anda mungkin benar-benar dapat menemukannya sesuatu. Ketongguang berkata lagi tolong minta teman-teman yang mengambil foto Kik Sing Chao dan No Wing Strike untuk datang ke belakang panggung untuk menukarkan barang. Orang lain harus bubar dengan tertib dan tidak mengganggu tempat tersebut. Ia merasa sedikit tertekan, sangat bertolak belakang dengan kegembiraan yang ia rasakan saat Divine Sword Star Mi dijual dengan harga setinggi langit 600 juta, ia merasa sangat kecewa. Mo Huayuan berkata Tuan Yun, biarkan aku pergi bersamamu. Li Yun Xiao tersenyum tenang dan berkata tidak, ucapkan selamat tinggal saja. Saya akan meninggalkan kota Sinyan setelah mengambil barang-barang saya. Meninggalkan, Mo Huayuan bertanya dengan heran bukankah kota Sinyan di segel. Dia merenung sejenak dan berkata jika Tuan Yun benar-benar dalam keadaan darurat, saya dapat maju untuk menjaminnya. Saya yakin aliansi pedagang akan melakukannya beri aku wajah. Li Yun Xiao tersenyum dan berkata tidak perlu, apa yang disebut penutupan kota hanyalah lelucon, hanya untuk pertunjukan. Bahkan tempat lelang di Master Space tidak dapat menghentikan orang itu, dan tidak mungkin kota sebesar itu berhenti, dia. Mo Huayuan hanya bisa mengangguk dan berkata itu benar, saya tidak tahu siapa yang begitu berani, dan kekuatan magis untuk melarikan diri tidak dapat dipercaya. Pelariannya jelas bukan suatu kebetulan. Li Yun Xiao berkata sambil tersenyum melihat mungkin tidak berarti mempercayai. Mo Huayuan tertegun sejenak dan menjadi berpikir. Li Yun Xiao tersenyum dan berdiri di belakang panggung, meskipun pedang dewa itu hilang, dia tidak khawatir sama sekali karena dia yakin pria berambut ungu itu masih berada di tempat tersebut dan tidak melarikan diri sama sekali. Setelah penghalang emas ditembus, orang yang berteriak dan melarikan diri adalah pria berjubah biru dari istana kematian, dan Decepticon lah yang menemukan susunan teleportasi dan menipu Hu Besok. Terlihat dari ulah kedua orang tersebut bahwa pria berambut ungu tersebut pasti masih berada di dalam venue, namun ia bersembunyi dengan menggunakan suatu teknik rahasia. Li Yun Xiao juga diam-diam mengagumi keempat orang ini di dalam hatinya, masing-masing menggunakan kekuatannya sendiri dan bekerja sama dengan sempurna untuk menipu semua orang sekaligus. Jadi dia tidak terburu-buru sekarang. Orang-orang dari istana kematian itu pasti tidak akan keluar dalam waktu singkat dan pasti akan pergi dalam kekacauan. Susunan teleportasi sementara berukuran sedang di luar kota adalah sarana mereka untuk pergi, jadi dia pergi untuk mendapatkan rumput suci tingkat 10 dengan pikiran tenang, dan ada banyak waktu. Tuan Yun Xiao, silakan lewat sini. Ketika Li Yun Xiao datang ke belakang panggung, sudah ada seorang pelayan cantik menunggu di sana untuk menyambutnya, dia mengangguk dan mengikutinya. Transaksi tersebut terjadi di sebuah rumah yang sangat indah, dengan empat prajurit lapis baja perak berdiri di luar, tampak sangat mengesankan. Orang tua yang menerima pukulan sadar juga ada di antara mereka. Dia mengeluarkan batu yuan dengan ekspresi sedih di wajahnya. Setelah mendapatkan gulungan itu, dia menunjukkan kegembiraan dan menyimpannya setelah melihat sekilas. Li Yun Xiao mengkonfirmasi kotak giyok dan menyelesaikan transaksi. Orang yang bertanggung jawab atas transaksi antara keduanya berkata ada susunan teleportasi berukuran sedang di sini. Kalian berdua dapat langsung pergi dari sini untuk menghindari ketidaknyamanan. Orang tua itu menatap Li Yun Xiao dan berkata, tapi kemana tujuannya? Pria itu tersenyum dan berkata, kalian dapat menjangkau beberapa kota kecil di dekatnya. Terserah kalian berdua untuk memilih. Orang tua itu sedikit ragu-ragu dan memandang Li Yun Xiao, seolah ingin melihat pendapatnya. Li Yun Xiao berkata dengan tenang, saya menghargai kebaikan sekte Anda, tapi sayangnya saya memiliki urusan penting untuk tinggal di kota Sinian, jadi saya tidak akan mengganggu sekte Anda. Orang tua itu memasang ekspresi aneh di wajahnya, jelas terkejut dengan keberanian Li Yun Xiao. Pria itu berkata, kalau begitu, Tuan Yun Xiao, harap lebih berhati-hati. Li Yun Xiao mengucapkan selamat tinggal kepada beberapa orang, dan ketika dia keluar dari belakang panggung, seluruh tempat benar-benar kosong. Dia juga keluar dari ruang benih master dan merasakannya sejenak, dengan cibiran di wajahnya. Dia bisa dengan jelas merasakan lokasi pedang suci itu, dan pedang itu memang masih berada di dalam kota. Merchan Alliance bukanlah kesemek yang lembut, Dewa Kematian, Ba Siang, masih waspada dan tidak berani meninggalkan kota untuk saat ini. Li Yun Xiao tidak terburu-buru menemukan mereka. Lagi pula, di kota Sinian, jika dia mengambil tindakan, pedang ilahi mungkin akan diambil kembali oleh menara Wan Bao. Dia hanya perlu menunggu orang-orang Ba Siang meninggalkan kota, dan lalu ikuti mereka keluar. Tuan Yun Xiao, saat dia memikirkannya, seseorang di belakangnya tiba-tiba memanggilnya dengan lembut. Li Yun Xiao berbalik dan melihat seorang lelaki tua berpakaian putih dengan kulit kemerahan, meskipun auranya terkendali, dia bisa melihat sekilas bahwa lelaki itu adalah kaisar bela diri bintang delapan yang kuat. Yang mu tua adalah kepala pelayan kuil Tianying. Saya ingin mengundang Tuan Yun Xiao sebentar, kata lelaki tua itu dengan rendah hati dan sopan. Kuil Elang Langit, salah satu dari sepuluh sekte besar di wilayah utara. Mata Li Yun Xiao menjadi gelap dan dia berkata pemimpin sekte Anda masih mengagumi Tian Hao. Yang mu tampak tenang dan menjawab benar. Saya ingin meminta Tuan Muda Yun Xiao untuk datang dan datang. Li Yun Xiao mengulurkan tangan dan berkata sambil haha saya sangat sibuk, jadi jika ada yang harus Anda lakukan, tanyakan saja langsung kepada saya, dan saya tidak perlu merendahkan Anda. Kilatan kemarahan yang tak terlihat melintas di mata yang mu, tapi dia masih berkata dengan sabar saya tidak tahu apa yang terjadi, tapi pemimpin sekte secara pribadi mengundang saya, jadi itu pasti sesuatu yang penting. Li Yun Xiao berkata kalau begitu biarkan Yang Tian Hao berbicara sendiri. Yang mu akhirnya marah dan berteriak Li Yun Xiao, apakah kamu begitu sombong sehingga bisa sejajar dengan master sekte? Li Yun Xiao berkata dengan santai ini bukan masalah kesetaraan, ini masalah sikap. Dia mencari saya, bukan saya yang mencari dia. Setelah mengatakan itu, dia mengabaikan Yang mu yang tertegun di tempat dan berubah menjadi asinar cahaya dan melarikan diri. Setelah beberapa saat, dia tiba tepat di dekat gerbang kota selatan dan menemukan hotel untuk menginap. Dia tidak terburu-buru meninggalkan kota sekarang. Setelah meninggalkan ruang master pelelangan, dia menemukan banyak prajurit yang diam-diam mengincarnya. Untuk menghindari masalah dan menghindari mengungkap rencana Dewa Kematian Baxiang, dia memilih untuk tinggal sementara, dan menunggu peluang. Huff! Tuan Yun Xiao sombong sekali. Begitu dia melangkah ke dalam toko, terdengar dengusan dingin di langit tekanan tak terlihat berkumpul di langit, dan awan gelap datang dari segala arah. Ekspresi semua prajurit di dekatnya sangat berubah. Ketika mereka tahu bahwa tembakan besar akan datang, mereka melarikan diri ke segala arah karena terkejut. Uluhan sinar cahaya memancar dalam sekejap dan menyebar ke segala arah agar tidak terpengaruh oleh ikan-ikan di kolam. Beberapa orang tidak pergi, tetapi mendonga kaget. Mereka tidak percaya ada seseorang yang berani bertindak sembarangan di kota Sinyan. Awan gelap di langit bergulung, dan beberapa sosok perlahan muncul, di depan mereka ada seorang pria berjubah brokat, duduk di kursi, dengan ekspresi arogan dan kemarahan berkilat di matanya. Li Yun Xiao mengangkat kepalanya dan sekilas mengenali orang yang duduk di atas tahta itu, dia adalah Yang Tianhao, penguasa Kuil Tianying. Kuil Elang Langit adalah salah satu dari sepuluh sekte besar di wilayah utara, dan memerintah kerajaan terbesar di wilayah utara, dipuja oleh ratusan juta rakyat dan memiliki segala jenis sumber daya budidaya. Yang Mu berdiri dengan tenang di belakangnya, dan ada empat pria dengan wajah tegas, sikap bangga, dan aura yang sangat kuat. Meskipun Yang Tianhao sangat marah, dia tetaplah seorang pemimpin sekte, jadi dia tetap harus murah hati. Dia berkata dengan dingin saya mengirim kepala pelayan Kuil Elang Langit untuk mengundang Anda, tetapi saya bahkan tidak bisa mengundang Anda, kamu. Mungkinkah Kuil Elang Langit ada di sini? Apakah kamu tidak memiliki wajah di hatimu? Apa? Kuil Aku Allah, para prajurit di sekitar semuanya terkejut, akhirnya ekspresi mereka berubah beberapa kali dan mereka semua terbang menjauh. Sambil terkejut, mereka semakin penasaran siapa pemuda itu, yang tidak berani memberikan wajah Kuil Elang Langit. Li Yun Xiao duduk di kursi kayu, minum teh dengan santai, dan berkata saya sedang duduk di hotel sambil minum teh, dan Anda sedang duduk di awan di langit, meneriaki saya. Saya ingin tahu apakah Anda begitu sombong, atau saya-saya terlalu besar. Kemunculan yang Tian Hao dan yang lainnya telah membuat khawatir banyak orang, dan orang-orang telah berkumpul dari kejauhan, semua menonton dengan tenang. Ketika Li Yun Xiao mengatakan ini, mereka semua pingsan. Lancang, pemimpin sekte adalah penguasa satu partai dan pahlawan di dunia, kamu pikir kamu ini siapa? Seorang prajurit dengan ekspresi menyeramkan di belakangnya memiliki tatapan dingin di matanya, dan dia sangat marah saat itu juga. Oke, kalian luar biasa, saya bukan apa-apa. Mengapa Anda tidak meminta beberapa dari Anda untuk kembali ke tempat asal mereka? Saya tidak mampu menyinggung Kuil Elang Langit, jadi saya selalu bisa bersembunyi pergi, kan? Li Yun Xiao tidak marah, tapi berkata dengan tenang dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Prajurit itu sangat marah dan akan meledak, tetapi dihentikan oleh Yang Tian Hao. Saya mendengar bahwa Tuan Muda Yun Xiao sangat arogan. Ketika saya melihatnya hari ini, dia benar-benar sesuai dengan reputasinya. Saya datang ke sini hari ini untuk mendiskusikan sesuatu dengan Tuan Muda. Yang Tian Hao menepuk pegangan kanan, dan awan gelap di langit menghilang seketika, seberkas cahaya terbang ke bawah, dan beberapa orang tiba-tiba muncul di depan pintu hotel. Para prajurit di sekitar semuanya terkejut. Pada saat yang sama, mereka juga mengetahui identitas Li Yun Xiao, dan segala macam diskusi dimulai, pantas saja dia begitu sombong. Pantas saja penguasa Kuil Elang Langit datang ke sini secara langsung. Jika Anda dan aku mempunyai sikap seperti itu, aku takut sudah mati 10 ribu kali. Yang Tian Hao berjalan langsung ke sisi Li Yun Xiao, menarik bangku dan duduk. Yangmu segera mengambil set teh dan mulai menuangkan teh. Semua orang di toko sudah melarikan diri begitu mereka muncul, sementara empat prajurit berwajah galak berdiri di depan pintu, tidak mengizinkan siapapun mendekat. Li Yun Xiao memiliki senyuman di matanya, mengangguk sedikit, dan berkata ini agak tulus. Katakan padaku, ada apa? Dia telah bertemu yang Tian Hao sejak lama. Saat itu, dia hanyalah seorang junior muda yang baru saja menjadi kaisar bela diri. Namun, reputasinya di wilayah utara sangat gemilang, dan dia adalah pemimpin di kalangan generasi muda. Kemudian, dia memenuhi harapannya. Dia telah mengambil posisi sebagai pemimpin kuil elang langit dan memiliki prestise yang tinggi. Sikapnya segera menimbulkan ketidakpuasan ekstrim di antara Yangmu dan lainnya, dan keempat prajurit itu berharap mereka bisa bergegas ke kehidupan selanjutnya dan mencabik-cabiknya. Yang Tian Hao juga kedinginan. Dia tersenyum dingin dan berkata Tuan Yun Xiao memang orang yang luar biasa, jadi saya tidak akan mengucapkan kata-kata sopan apapun dan langsung ke pokok permasalahan. Bolehkah saya menyerahkan anggrek kiksing yang dibeli Tuan Yun Xiao di pelelangan? Saya bersedia membayarnya itu. Harga sama. Li Yun Xiao merasa sedikit aneh dan berkata karena kamu menyukainya, mengapa kamu tidak menjualnya di pelelangan sekarang? Yang Tian Hao tersenyum dan berkata ada beberapa keadaan sebelumnya yang tidak dapat saya bicarakan. Saya masih berharap Tuan Yun Xiao dapat berpisah dengan saya. Li Yun Xiao berkata yang mulia, silakan kembali. Bahkan jika Anda membayar 10 kali lipat harganya, saya tidak akan menjualnya. Apa yang dia katakan adalah benar. Nilai rumput suci tingkat 10 bagi orang biasa terbatas pada nilai obatnya. Bahkan ahli sihir pun paling banyak memiliki nilai penelitian. Hanya Li Yun Xiao yang memahami nilai terbesar dari rumput suci. Itu bohong dalam kekuatan aturan tingkat ke-10. Tidak ada lagi aturan Sifang di bawah langit ini, jadi item apapun yang tersisa dalam aturan Sifang tidak dapat diukur. Alasan mengapa dia berinisiatif mengundang Jiuyi menjadi wakil Jiuyi adalah untuk mencampuri kekuatan aturan. Apakah masih ada? Hasilnya membuatnya sangat puas, memang ada kekuatan di dalam dirinya yang tidak dapat dia pahami. Jika dia tidak bisa membeli rumput suci di pelelangan, dia akan mengambilnya dengan cara apapun, jadi tidak menjualnya dengan harga 10 kali lipat memang merupakan niat sebenarnya. Tetapi ketika itu berhenti di telinga Yang Tianhao dan yang lainnya, itu memiliki arti yang berbeda. Yang Mu berkata dengan marah Tuan Yun Xiao, kamu tidak boleh serakah. Ekspresi Yang Tianhao juga berubah, dan dia berkata dengan suara yang dalam Tuan Yun Xiao, saya pasti akan mendapatkan barang ini hari ini. Anda dapat membuat syarat, selama saya bisa melakukannya, saya akan menyetujuinya. Tuan pemimpin sekte, Yang Mu terkejut, sedikit tidak percaya bahwa tawaran sebesar itu akan diberikan. Li Yun Xiao juga cukup terkejut. Dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, berkata jika itu adalah sesuatu yang lain, dengan dukungan Anda, saya pasti akan menukarnya. Tetapi benda ini sangat berguna bagi saya, dan saya tidak akan menjualnya, itu seharga 10 ribu emas. Wajah Yang Tianhao berubah drastis, dan dia menjadi murung dalam sekejap, mengetahui bahwa diskusi ini tidak akan membuahkan hasil yang baik. Namun dia tetap tidak menyerah dan berkata dengan suara yang dalam Tuan Yun Xiao, Anda dapat memikirkannya lagi. Kemampuan kuil elang langit tidak sebanding dengan sekte lain. Li Yun Xiao menghela nafas tidak perlu memikirkannya. Suasana tiba-tiba menjadi kaku, wajah Yang Tianhao muram untuk beberapa saat, lalu dia berkata bagaimana kalau begini, ayo kita bertaruh. Jika Tuan Yun Xiao kalah, berikan aku rumput suci tingkat 10. Li Yun Xiao mendengus pelan dan berkata tidak tertarik. Yang Tianhao berkata dengan dingin jangan menolak begitu cepat, mari kita lihat taruhan saya. Dia menamparkan meja, dan dua sinar cahaya tiba-tiba muncul di depan telapak tangannya, secara bertahap membentuk dua objek. Ini, Li Yun Xiao tiba-tiba terkejut, kedua benda itu sebenarnya adalah pelat roh dan besi goblin yang direnggut oleh Zhou Chu di pelelangan. Dalam sekejap, dia mengerti segalanya. Yang Tianhao ini pasti orang yang ditemukan Zhou Chu, tapi saya tidak tahu apa yang dia inginkan, tapi itu pasti bukan hal yang baik. Yang Tianhao mengamati ekspresinya, tersenyum lembut, dan berkata, apakah Tuan Yun Xiao berubah pikiran? Li Yun Xiao berkata dengan suara yang dalam metode perjudian macam apa. Mata Yang Tianhao berubah dingin, seorang pejuang tentu saja ingin bertaruh pada kata marsial. Li Yun Xiao mencibir dan berkata sebagai penguasa kuil elang langit, kamu berani menantangku dalam pertarungan seni bela diri. Apakah kamu ingin dipermalukan? Lancang, Yang Mu berteriak dengan marah. Yang Tianhao memberi isyarat diam, dan kemudian berkata Tuan Yun Xiao adalah bintang baru nomor satu, dan kekuatannya mungkin tidak lebih rendah dari saya. Tentu saja, saya beberapa tahun lebih tua, jadi sungguh tidak adil untuk mengadakan bela diri, duel seni seperti ini. Lebih baik menggunakan gerakan atau batas waktu. Selama Tuan Yun Xiao tetap tak terkalahkan, saya akan dianggap kalah. Oh, hal yang bagus. Li Yun Xiao segera memahami niat pihak lain, dan juga memahami niat Zhou Chu, yaitu untuk menguji kekuatan aslinya. Catatan ini pasti dipikirkan oleh Qin Chuan, dengan kepala babi Zhou Chu, dia sama sekali tidak pintar. Kedua hal ini seharusnya ada di tangan Zhou Chu. Dengan IQ Mu, kamu tidak mengerti bahwa kamu sedang digunakan sebagai senjata, kan? Li Yun Xiao berkata perlahan. Haha, asal manfaatnya cukup, kenapa tidak dijadikan senjata? Yang Tian Hao tertawa dan berkata karena Tuan Yun Xiao juga mengetahuinya, saya tidak akan menyembunyikan apapun. Memang Tuan Qin Chuan dan Tuan Zhou Chu yang mengundang saya ke sini. Mengenai tujuan mereka, saya tidak akan berspekulasi, dan saya tidak mau mengerti. Selama manfaat yang mereka berikan cukup untuk membuat saya terkesan. 1310 toldur.